Lui Yuan Hua dan yang lainnya digeladak tercengang ketika mereka melihat Liu Seng dihempaskan ke dalam lubang yang dalam oleh Zua Wen. Mereka tidak menyangka Liu Seng, yang sudah berada di tahap raja manusia sempurna, akan mengalami kondisi yang menyedihkan dalam sekejap. Di sisi lain, anggota keluarga Zuo di lapangan pelatihan terdiam aneh. Mereka telah melihat sendiri betapa kuatnya Liu Seng. Lagi pula, bahkan Zuo Xiang Ding, yang memiliki Soul Tracer kelas menengah, bukanlah tandingannya. Tapi sekarang, Liu Seng, yang sangat gagah berani beberapa saat yang lalu, sebenarnya dikalahkan oleh pemuda di depan mereka dengan satu gerakan. Hasil ini langsung membuat banyak anggota klan merasa bahwa itu tidak nyata. Namun, lebih banyak lagi dari mereka yang menatap sosok tinggi dan lurus yang berdiri di kejauhan dengan mata penuh fanatisme. Sepertinya orang tua ini meremehkan Zuo Wen. Dengan dukungan Zuo Bei Tian, Zuo Xiang Ding juga menyaksikan pemandangan mengejutkan dari sebelumnya. Melihat punggung Zuo Wen, jejak kebanggaan tiba-tiba muncul di wajahnya karena pemuda di depannya adalah cucunya, Zuo Xiang Ding. Bocah sialan. Aku ingin kamu mati. Raungan tiba-tiba keluar dari lubang besar. Liu Seng berjuang untuk keluar dari lubang besar itu. Namun, Zuo Wen tidak akan memberi kesempatan pada Liu Seng. Dia tahu betul bahwa dia bisa berhasil karena keberuntungan sekarang karena Liu Seng tidak menaruh perhatian padanya, jadi dia tidak waspada terhadap serangan spiritual Zuo Wen yang tiba-tiba. Jika Liu Seng sudah siap, akan sangat sulit bagi Zuo Wen untuk berhasil. Kalau begitu, Zuo Wen tidak akan mampu melancarkan serangkaian serangan itu. Ledakan. Liu Seng meninju tanah dan menatap pemuda di depannya dengan ekspresi garang. Dia mengeluarkan raungan seperti binatang dan menghentakkan kakinya. Seluruh tubuhnya melesat ke arah Zuo Wen seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Saat Liu Seng hendak mendekati Zuo Wen, dia terkejut saat mengetahui bahwa mulut Zuo Wen menunjukkan senyuman aneh. Segera setelah itu, Liu Seng dengan jelas mendengar suara Zuo Wen terdengar di telinganya. Serangan spiritualku berbeda dengan serangan arcanis lainnya. Itu karena aku mempunyai dua bagian kekuatan spiritual. Itu sebabnya masih ada sebagian kekuatan spiritual di antara kedua alismu yang belum diaktifkan. Mata Liu Seng tiba-tiba melotot, dan pupil matanya langsung menyusut hingga seukuran jarum. Segera setelah itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa tinitus yang tajam tanpa sadar mulai terngiang di telinganya. Pada saat ini, dia merasa kepalanya seperti akan terbelah. Dia benar-benar berhenti sekali lagi ketika dia berada sekitar satu meter dari Zuo Wen, dan tatapannya langsung menjadi tak bernyawa. Kali ini, kamu kalah karena kecerobohanmu. Jika kamu waspada terhadapku, kamu tidak akan dimanfaatkan oleh kekuatan spiritualku. Tapi sekarang, kamu sudah mati. Zuo Wen bergumam pelan, tatapannya tiba-tiba menjadi tajam. Segera setelah itu, Zuo Wen dengan terampil mengaktifkan simbol suci api es dan dengan cepat menggabungkannya menjadi bom api es yang dipenuhi energi. Saat Liu Seng bangun, Zuo Wen tanpa basa-basi melemparkan bom api es di tangannya ke tubuh Liu Seng. Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar hebat. Kemudian, ruangan itu meledak menjadi kemegahan yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah kembang api yang tak terhitung jumlahnya telah dinyalakan. Fluktuasi yang sangat besar bahkan memicu angin kencang di bidang latihan seni bela diri. Seolah-olah pedang yang tak terhitung jumlahnya merobek segala sesuatu di area tersebut. Bang. Ketika kemegahan berangsur-angsur memudar, sesosok tubuh terbang seperti kupu-kupu dengan sayap patah. Akhirnya, dia tiba-tiba jatuh seratus meter jauhnya dan membuat lubang besar di tanah yang tebal. Pochi. Berbaring di lubang besar, seluruh tubuh Liu Seng berlumuran darah. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Armor tebal di tubuhnya telah terkoyak, memperlihatkan luka di dalamnya. Deng. Deng. Zuawan berjalan perlahan menuju lubang besar dan menatap Liu Seng, yang sedang berbaring telentang di dalam lubang. Wajahnya penuh ketidakpedulian. Aku bilang kamu tidak akan melihat matahari besok. Sekarang, aku menepati janjiku. Zuawan mengulurkan tangan kanannya dan tanpa basa-basi meraih leher Liu Seng. Dia mengangkat Liu Seng dari tanah dan kemudian berkata dengan dingin kepada Lu Yuanhua, yang berada di Chenglong. Wajah Liu Seng berlumuran darah dan rambutnya acak-acakan. Saat ini, dia batuk darah terus-menerus. Matanya redup. Jelas sekali, lukanya cukup serius. Pada saat ini, dia diangkat ke udara oleh Zuawan dengan satu tangan. Pipi pucatnya memerah dan matanya menunjukkan sedikit rasa malu. Dia adalah seorang pejuang bermartabat di alam Raja Manusia Lengkap dan juga kapten penjaga keluarga Markiskin. Saat ini, dia dikalahkan oleh seorang bocah nakal yang masih basah di belakang telinganya. Tidak diragukan lagi, martabat arogannya sangat ditantang. Melihat Liu Seng diangkat oleh Zuawan dengan satu tangan dan tidak mampu melawan, pemandangan kembali hening. Apakah itu anggota keluarga Zuo di bidang latihan seni bela diri atau Lu Yuanhua yang tinggi dan yang lainnya di Chenglong? Mereka semua memandang Zuawan. Dalam sekejap, suasananya menjadi sangat aneh. Zuawan, aku pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Saat ini, mata Liu Seng merah padam. Dia seperti setan gila. Diangkat oleh anak nakal yang masih basah di belakang telinga dengan satu tangan merupakan penghinaan serius terhadap harga dirinya. Oleh karena itu, Liu Seng kehilangan akal sehatnya dan meraum dengan gila. Apakah begitu? Karena kamu sangat ingin membunuhku, aku tidak akan membiarkan harimau kembali ke gunung. Oleh karena itu, aku hanya bisa membunuhmu terlebih dahulu. Mata Zuawan tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengerahkan sedikit tenaga dengan tangan kanannya dan segera menyebabkan Liu Seng batuk. Berhenti. Zuawan, Liu Seng adalah kapten penjaga di bawah komando saya. Jika Anda berani membunuhnya, Anda dan keluarga Zuo tidak akan selamat. Wajah Lu Yuanhua penuh dengan keterkejutan. Dia juga memperhatikan jejak kekejaman di mata Zuawan. Dia takut Zuawan ingin membunuh Liu Seng. Liu Seng adalah salah satu dari sedikit bawahannya yang terpercaya dan juga tangan kanannya. Dia tidak ingin kehilangan orang penting karena hal ini. Zuawan, berhenti. Tidak perlu mempermasalahkan hal ini. Kalau tidak, tidak ada gunanya jika kita bertarung sampai mati. Putri komando ke-9 tiba-tiba berbicara pada saat ini. Dia menatap pemuda di bawah dan matanya yang indah penuh dengan emosi yang kompleks. Bahkan dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Retakan. Suara patah tulang tiba-tiba datang dari leher Liu Seng. Kepala Liu Seng tiba-tiba terkulai dengan aneh. Semua orang terkejut dan melihat ke arah Zuawan yang telah mematahkan leher Liu Seng. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Semua orang terdiam hingga mereka bisa mendengar suara pin jatuh. Di depan semua orang, wajah Zuawan acuh-ta'acuh. Dia mengayunkan tangannya dan membuang tubuh Liu Seng. Rintik. Tubuh Liu Seng jatuh tepat 3 meter dari Lu Yuanhua. Anehnya kepalanya di pelintir dan matanya terbuka lebar. Dia meninggal dengan keluhan. Zuawan dengan dingin menatap ke arah putri komando ke-9 yang masih linglung. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Yang Mulia, Anda benar. Ketika Lu Yuanhua ingin membunuh keluarga Zuo, itu sudah merupakan situasi di mana kita akan bertarung sampai mati. Ketika Liu Seng mulai bergerak, apakah sang putri mengatakan sesuatu untuk menghentikannya? Sekarang setelah Anda melihat nyawa rakyat Anda terancam, Anda mengatakan sesuatu untuk menghentikannya. Bukankah kamu terlalu memihak? Mendengar ini, pipi putri komando ke-9 tiba-tiba memerah. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan matanya yang berair menjadi berkabut. Anehnya, dia tidak membantah. Dia tahu bahwa dialah yang bertanggung jawab atas situasi saat ini. Jika dia tidak mengeluarkan pintu emas valet untuk bertaruh dengan Zuo Wen, tidak akan ada situasi di mana salah satu dari mereka harus mati. Zuo Wen, kamu berhasil membuatku marah. Beraninya kamu membunuh kapten pengawalku di depanku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, nama keluargaku bukan Lu. Mata Lu Yuanhua dipenuhi amarah dan kedinginan. Dia menatap Zuo Wen dan mengucapkan kata demi kata. Ketika Lu Yuanhua mengucapkan kata terakhir, aura yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Aura ini jauh lebih kuat daripada aura Liu Sheng. Itu seperti gunung setinggi seribu kaki yang tiba-tiba menekan Zuo Wen. Huff. Saat tekanan mendekat, ekspresi Zuo Wen berubah drastis. Dengan erangan teredam, dia mundur selusin langkah. Melihat eleve Yuanhua, yang memasang ekspresi sedingin es di Chenglong, Zuo Wen berkata dengan terkejut, panggung raja bumi sempurna. Saat Zuo Wen berseru, wajah anggota keluarga Zuo di lapangan latihan seni bela diri berubah drastis. Mereka menatap ngeri pada sosok tinggi di naga Cheng dan aura menyesatkan yang dikeluarkan oleh sosok ini. Berderak. Di bawah tekanan aura yang begitu kuat, lutut Zuo Wen tiba-tiba tertekuk. Segera setelah itu, matanya berubah menjadi merah padam saat dia dengan kuat menahan tekanan. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara berderit seolah-olah berada di bawah tekanan berat. Orang yang keras kepala. Melihat Zuo Wen tidak berlutut di bawah tekanan auranya, rasa dingin di mata Lu Yuanhua menjadi semakin intens. Tekanan aura semakin kuat dan kuat. Bahkan tanah tempat Zuo Wen berdiri meledak karena tekanan. Kekuatan Yuan dalam tubuh Zuo Wen berputar dengan panik saat dia dengan keras kepala menahan tekanan aura yang membuatnya tidak bisa bergerak. Baru sekarang dia benar-benar memahami betapa besarnya kesenjangan antara tahap Raja Manusia dan tahap Raja Bumi. Zuo Wen saat ini, bahkan dengan simbol suci APS sebagai kartu asnya, hanya sebanding dengan praktisi panggung Raja Manusia biasa. Alasan mengapa Liu Seng begitu mudah ditangani olehnya adalah karena energi mentalnya. Selain itu, Liu Seng telah meremehkannya dan tidak waspada terhadapnya. Akibatnya, Zuo Wen mengalami kerugian besar. Ini adalah pertama kalinya Zuo Wen menyaksikan kekuatan seniman bela diri realem Raja Bumi. Bahkan Zuo Wen diam-diam dikejutkan oleh aura yang menindas dan menyesakkan itu. Anak, apakah Anda memerlukan bantuan Raja Naga ini? Dengan bantuan bunga pemulihan roh, asal jiwa Raja Naga ini telah pulih cukup banyak. Tentu saja, aku bisa meminjamkanmu kekuatan sekarang. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benaknya. Jangan bergerak dulu. Aku ingin melihat seberapa besar jarak antara aku dan seorang praktisi panggung Raja Bumi. Jika ini benar-benar menyangkut hidup dan mati, aku hanya bisa mengandalkanmu. Tapi sekarang bukan waktunya, kata Zuo Wen dengan tatapan tegas saat butiran keringat menetes di dahinya. Dia tahu bahwa akan ada banyak ahli muda seperti Lu Yuan Hua di pertempuran Menara Vitalitas dua tahun kemudian. Oleh karena itu, Zuo Wen ingin melihat seberapa besar kesenjangan antara dia dan Lu Yuan Hua. Anak yang keras kepala. Namun, itu terserah Anda. Mungkin bukan hal buruk bagi Anda untuk lebih sering mengalami situasi seperti ini. Suara tak berdaya Xiao Hei terdengar di benaknya. Apakah kamu masih tidak mau berlutut? Kalau begitu, pergilah ke neraka. Mata Lu Yuan Hua berkedip saat dia menyeringai, memperlihatkan sederet gigi putih. 192. Melihat telapak tangan emas yang mendekat, Zuo Wen tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, dia sangat tenang. Nyatanya, di bawah ketenangan ini, masih ada jejak fanatisme. Meskipun sepertinya aku melebih-lebihkan diriku sendiri, aku benar-benar ingin melihat apakah aku bisa menahan serangan kekuatan penuh dari seorang kultifator panggung Raja Bumi kesempurnaan dengan kekuatanku saat ini. Ekspresi gila di mata Zuo Wen menjadi semakin intens saat niat bertarung yang melonjak muncul dari dalam tubuhnya. Jika dia ingin mengukur jarak antara dia dan Lu Yuan Hua, dia hanya bisa melakukannya dengan bertarung sekuat tenaga. Suara mendesing. Dengan tangan kirinya yang tiba-tiba mengepal, orang bisa melihat baju besi berwarna hitam di permukaan tubuh Zuo Wen perlahan menghilang. Itu berkumpul di tangan kirinya dan berubah menjadi api hitam berbentuk tengkorak yang aneh. Itu adalah api iblis nirwana. Pada saat yang sama, Zuo Wen melambaikan tangan kanannya dan Holy Rooney of Ice di punggung tangannya muncul lagi. Udara dingin sedingin es yang tak berujung tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi miniatur bola mata biru di telapak tangannya. Ini adalah udara dingin dari Heaven Vien Neterai. Apakah anak ini berencana menggunakan ice fire yang asli? Aku ingin tahu apakah api es yang asli mampu menahan serangan habis-habisan Lu Yuan Hua. Xiao Hei bergumam pada dirinya sendiri di kedalaman lautan kesadarannya saat dia melihat situasi di luar. Ketika tengkorak yang ditutupi api hitam dan bola mata biru dingin muncul di tangan Zuo Wen pada saat yang sama, fluktuasi energi yang sangat aneh segera menyebar. Fluktuasi ini memiliki suhu yang sangat tinggi dan suhu dingin yang sangat rendah, seolah-olah seluruh ruangan berada di dunia es dan api pada saat yang bersamaan. Ini, gerakan itu. Putri Komando ke-9 dan Ling Ju saling berpandangan. Mereka tiba-tiba teringat saat Zuo Wen menggunakan ice fire untuk mengalahkan Ying Hualan sepenuhnya selama kompetisi memperebutkan tempat. Pemandangan sekarang sangat mirip dengan saat itu. Ling Ju mengerutkan kening dan berkata, sepertinya kekuatan gerakan orang ini berkali-kali lipat lebih kuat dari yang terakhir kali. Terlebih lagi, dua energi es dan api di tangannya juga tidak terlihat biasa. Putri Komando ke-9 menggigit bibir cerinya. Matanya yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia melihat ke arah pemuda yang memegang api iblis Nirvana di tangan kirinya dan udara dingin iblis surga di tangan kanannya. Dia menghela nafas dan berkata, mengapa orang ini begitu keras kepala? Meskipun gerakannya saat ini kuat, jarak antara dia dan kakak ketiga terlalu besar. Jika mereka bertarung, dia tidak punya peluang untuk menang. Orang yang terlalu percaya diri, dia sebenarnya memilih untuk bertarung langsung dengan tuan ketiga. He he, aku takut bahkan mayatnya akan hancur berkeping-keping nanti. Mata Su Chang dipenuhi dengan rasa Sadenfrude saat dia tertawa dingin. Awalnya, dengan status dan karakter arogannya, dia tidak akan peduli dengan Zouan, yang berasal dari keluarga Zouo di kota tingkat rendah. Bagi rumah Markis Baicuan, keluarga Zouo dan bahkan kota armor rotan bagaikan semut. Oleh karena itu, ia selalu merasa unggul saat menghadapi Zouan. Namun, sikap unik Putri Komando ke-9 terhadap Zouan dan bakat serta kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Zouan menyebabkan Su Chang, yang tidak berpikiran luas, tanpa sadar menjadi cemburu. Ketika kecemburuan ini semakin kuat, itu menjadi niat membunuh. Sayang sekali, orang ini memiliki karakter dan bakat. Jika bukan karena menyinggung saudara Yuan Hua, saya khawatir bahkan saya ingin merekrutnya ke rumah Markis Baicuan. Namun, sepertinya orang ini akan mati. Su Mu menyilangkan tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Apakah ini perjuangan terakhir sebelum kematian? Namun, saya dapat dengan jelas memberitahu Anda bahwa ini semua sia-sia. Hari ini, tidak hanya kamu yang akan mati, tetapi keluargamu juga akan dikuburkan bersamamu. Tekan dia. Lu Yuan Hua yang tinggi dan perkasa juga melihat energi es dan api di tangan Zouan. Jejak rasa jijik melintas di matanya. Dia mendengus dingin dan menekan tangan kanannya ke bawah lagi. Telapak tangan emas di atas kehampaan membengkak sedikit lagi, dan aura ganas segera keluar. Orang-orang bahkan dapat dengan jelas melihat garis-garis bersilangan di telapak tangan emas. Melihat telapak tangan emas akan jatuh ke Zouan, semua anggota keluarga Zouan di bidang latihan seni bela diri menunjukkan ekspresi putus asa. Bahkan wajah Zouan berubah muram. Mereka jelas mengetahui kesenjangan besar antara alam raja duniawi dan alam raja manusia. Kesenjangannya sebesar parit. Meskipun Zouan telah membunuh Liu Seng, Lu Yuan Hua dan Liu Seng tidak berada pada level yang sama. Yang pertama terlalu kuat. Suara mendesing. Suara aneh tiba-tiba keluar dari tangan Zouan. Kemudian, tangannya berubah menjadi bayangan di udara dan dengan cepat menyatu. Saat mereka berkumpul, percikan lima warna yang tak berujung meledak. Saat percikan api berterbangan ke segala arah, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari telapak tangan pemuda itu. Aura ini seperti binatang raksasa yang perlahan-lahan tertidur lelap. Dalam sekejap, itu menyebar ke seluruh ruangan. Pada saat yang sama, bola lima warna melayang di atas telapak tangan kanan Zouan. Saat ledakan api es selesai, telapak tangan emas di atas kehampaan sudah berjarak kurang dari 100 meter dari Zouan. Memegang ledakan api es di tangannya, mata Zouan bersinar karena kegilaan. Lalu, dia tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya. Ledakan api es diliputi kilau lima warna. Itu menembus kehampaan dan bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan emas. Dalam sekejap, bola api es dan telapak tangan emas bertabrakan dengan keras di udara. Bola api es menyusut dan tiba-tiba mengembang. Setelah itu, percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak dari bola seperti hujan meteor. Ledakan tak terkendali langsung meledak di kehampaan. Ledakan. Energi destruktif menyebar dari ruang kosong, menyebabkan terbentuknya riak di ruang kosong. Kapal besar Chenglong, yang paling dekat dengannya, mulai bergetar hebat saat riaknya menyebar. Semua orang di geladak tidak dapat berdiri dengan mantap karena getaran ini. Retakan. Suara jernih dan memekakan telinga tiba-tiba bergema di seluruh ruang kosong. Tatapan semua orang mengarah ke sumber suara. Segera setelah itu, tatapan mata ini terkejut melihat bekas retakan muncul di permukaan telapak tangan emas raksasa di ruang kosong. Saat api es terus meledak, retakan ini juga menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Ledakan. Setelah ledakan terakhir, telapak tangan emas besar di kehampaan mulai runtuh sedikit demi sedikit. Akhirnya, ia menyebarkan cahaya keemasan dan menghilang ke dalam kehampaan. Keheningan mulai perlahan menyebar dan akhirnya memenuhi seluruh ruangan. Semua orang menghirup udara dingin saat mereka menatap kosong ke arah telapak tangan emas yang telah berubah menjadi cahaya keemasan. Menetes. Suara air yang menetes ke tanah terdengar. Eleve Yuanhua dengan kaku menundukkan kepalanya dan menemukan ada luka muncul di telapak tangannya. Darah merah ceri perlahan menetes dari lukanya, berkumpul menjadi genangan kecil darah didek. Desir-desir-desir. Semua orang didek juga tertarik dengan suara tetesan air. Tatapan mereka secara bersamaan berkumpul di telapak tangan Eleve Yuanhua. Ketika mereka mengetahui bahwa suara tetesan air sebenarnya adalah darah yang menetes dari luka di telapak tangan pembuatnya, desekali lagi menjadi sunyi. Tuan ketiga sebenarnya terluka. Tangan sucang sedikit gemetar saat mengucapkan kata-kata ini. Pupil putri komando ke-9 dan lingju tiba-tiba mengecil. Wajah mereka dipenuhi keheranan. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Yuanhua akan terluka dalam konfrontasi tadi. Meski tampak seperti luka dangkal, lawan Lu Yuanhua adalah seorang pemuda yang bahkan belum mencapai alam raja manusia. Ekspresi sumu akhirnya menjadi serius. Melihat luka di tangan Lu Yuanhua, mata sumu berkedip. Kemudian, dia memicinkan matanya dan mengamati pemuda di bawah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di bawah, Zhuawan mengerang tertahan saat dia terhuyung mundur lebih dari 10 meter. Setelah membuat lubang yang dalam di tanah, dia benar-benar berhenti. Engah. Dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Tangannya dimutilasi dengan parah karena dampak besar dari APS. Serangan balik dari teknik APS yang sebenarnya masih sangat kuat. Saat ini, aku hanya memiliki kurang dari sepersepuluh yuan kiku yang tersisa. Tapi sekarang setelah aku melepaskan kekuatan penuhku, kekuatannya telah melampaui harapanku. Sebenarnya bisa hancurkan serangan kekuatan penuh seniman bela diri panggung Raja Duniawi sempurna. Saat ini, Zhuawan sama sekali mengabaikan luka di tubuhnya. Sebaliknya, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi fanatik. Saat ini, kondisimu jauh lebih baik daripada terakhir kali kamu menggunakan Ice Flame. Jelas, recoil dari Ice Flame akan menjadi lebih lemah seiring dengan meningkatnya kekuatanmu. Menurut perkiraan saya, setelah Anda mencapai alam Raja Manusia, tidak akan terlalu berat bagi Anda untuk menggunakan APS yang asli. Suara Xiao Hei terdengar lagi di benaknya. Zhuawan sedikit mengangguk. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia memiringkan kepalanya dan melihat ke arah Cheng Long di langit. Aura yang sangat menakutkan tiba-tiba terpancar dari dek. Kamu sebenarnya bisa melukaiku. Pantas saja Liu Sheng dikalahkan olehmu. Sepertinya kekalahannya bukan hal yang tidak adil. Namun, semakin kuat kamu, semakin kuat keinginanku untuk membunuhmu. Hari ini, kamu harus mati. Pada titik ini, mata Lu Yuanhua memancarkan cahaya dingin. Saat ini, dia tidak lagi meremehkan pemuda di depannya. Mampu melukainya dengan budidaya tahap korporeal yang sudah menunjukkan betapa mengerikannya bakat pemuda di depannya. Namun, karena dia sudah menaruh dendam pada Zhuowen, dia harus benar-benar mencekik si jenius ini, yang mungkin bisa menjadi ahli di masa depan, dalam buayan. Oleh karena itu, niat membunuh di hati Elefei Yuanhua telah mencapai puncaknya. Zhuowen tidak menjawab. Sebaliknya, dia menutupi dadanya dan diam-diam menjaga dari tindakan Lu Yuanhua. Dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, jika Lu Yuanhua melancarkan serangan lagi, dia tidak akan mampu menahannya. Xiaohei, sepertinya aku harus bergantung padamu nanti. Zhuowen berbisik pada Xiaohei. He he, jangan khawatir. Jika bocah nakal Lu Yuanhua itu berani menyerangmu, dengan asal rohku saat ini, aku akan bisa melindungi hidupmu. Aku bahkan bisa membantumu membunuhnya. Tawa Xiaohei yang unik dan mesum terdengar di benak Zhuowen. 193. Suara mendesing. Sesosok tubuh menyapu seperti meteor dan akhirnya berhenti di atas tempat latihan. Dia menatap Lu Yuanhua dan berkata, Tuan Mudalu, tolong tunjukkan belas kasihan. Zhuowen adalah anggota persekutuan arcane kami. Demi persekutuan arcane kami, saya berharap Tuan Mudalu akan melepaskan Zhuowen. Sosok ini bertubuh tinggi, dengan rambut putih dan janggut putih panjang berkibar tertiup angin. Itu adalah Tuan Kuraki, yang mengikuti Zhuowen ke sini. Saat ini, Master Kuraki mengenakan jubah hitam putih. Ada tiga garis emas di bagian dada jubah, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Zhuowen menyipitkan matanya. Jubah yang dikenakan Master Kuraki adalah seragam seorang arcanis. Hanya arcanis yang lulus tes arcana yang bisa menerima jubah spesial ini dari guild arcana. Jubah jenis ini bukanlah pakaian biasa, melainkan jenis harta roh khusus. Kekuatan pertahanannya hampir tidak lebih lemah dari armor milik seorang prajurit, dan efeknya bahkan lebih kaya. Garis-garis di bagian dada jubah melambangkan pangkat arcanis. Jubah Master Kuraki memiliki tiga garis, yang berarti dia adalah seorang arcanis peringkat tiga. Master arcana peringkat tiga, mata Lu Yuanhua sedikit menyipit. Dia juga memperhatikan garis-garis pada jubah panjang Grandmaster Changmu. Alisnya berkerut sambil melanjutkan, meskipun orang ini memiliki energi mental yang cukup kuat, jika kamu ingin mengklaim bahwa dia adalah anggota guild arcane, kamu perlu memberikan bukti yang sesuai. Lagi pula, kata-kata saja tidak cukup. Ketika Zhuowen melihat Grandmaster Kuraki melayang di udara, dia tahu bahwa Grandmaster Kuraki datang untuk membantunya keluar dari kesulitan ini. Namun, Zhuowen sedikit bingung karena Grandmaster Kuraki hanyalah master arcana tingkat ketiga. Akan sangat sulit bagi Elefe Yuanhua untuk memberinya wajah. Jika itu adalah master arcana tingkat keempat, Elefe Yuanhua mungkin akan memberinya wajah, tetapi master arcana tingkat ketiga tidaklah cukup. Namun, ketika Zhuowen mendengar Grandmaster Kuraki menyebutkan arcana guild, dia memahami rencana pembuatnya. Keluarga Markiskin adalah kekuatan paling kuat di kabupaten mungkin. Baik keluarga Zhuowen maupun kota Zirah Rotan tidak mampu menyinggung raksasa seperti itu. Satu-satunya hal yang bisa membuat keluarga Markiskin takut adalah arcana guild yang paling misterius. Jika Zhuowen mengingatnya dengan benar, Master Kuraki sepertinya adalah anggota dari arcana guild. Namun, yang membingungkan Zhuowen adalah dia belum pernah melihat arcana guild sebelumnya, juga belum pernah lulus ujian misterius. Zhuowen saat ini seharusnya belum dianggap sebagai anggota arcana guild. Anda hanyalah seorang arcanis tingkat ketiga. Bagaimana Anda bisa memiliki token giok seperti itu? Murid Lu Yuanhua menyusut. Dia sepertinya mengenali token giok di tangan Grandmaster Kuraki dan mau tidak mau bertanya dengan ngeri. Tuan Mudalu, Anda tidak perlu peduli dari mana token giok ini berasal. Karena token giok ini ada di tangan saya, maka saya mewakili wakil presiden arcana guild di Broken Rock City. Karena saya wakil presiden, saya masih mempunyai wewenang untuk menunjuk seorang arcanis sebagai anggota guild. Berbicara tentang ini, Grandmaster Kuraki tiba-tiba berhenti. Dia menatap lurus ke arah Lu Yuanhua dengan tatapan tajam dan berkata dengan acuh-ta'acuh, atau apakah Tuan Mudalu lebih suka menjadi musuh persekutuan arcanae kita dan langsung membunuh Zhuowen? Sebagai keturunan keluarga Markiskin, Tuan Mudalu harusnya sangat jelas tentang konsekuensinya jika Anda membunuh seorang arcanis resmi tanpa alasan, bukan? Setelah mendengar ini, wajah Lu Yuanhua membeku dan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tahu bahwa jika masalah ini melibatkan persekutuan arcanae, bahkan jika dia adalah keturunan langsung Markiskin, dia takut hal itu akan menjadi rumit dan sulit untuk ditangani. Zhuowen, kamu benar-benar beruntung. Anda sebenarnya terkait dengan arcanae guild. Saya akan melepaskan Anda hari ini, tetapi saya dengar Anda akan berpartisipasi dalam pertempuran Menara Vitalitas dalam dua tahun. Mari kita bertemu lagi dalam dua tahun. Saat itu, mungkin tidak ada yang bisa melindungi Anda. Melirik lagi ke token giyok di tangan Grandmaster Kuraki, Lu Yuanhua tahu bahwa mustahil membunuh Zhuowen hari ini. Dia hanya bisa mendengus dingin dan meninggalkan keluarga Zhuowen bersama Putri Komando ke-9 dan yang lainnya. Putri Komando ke-9 meliriknya lagi sebelum dia pergi. Matanya penuh dengan emosi yang kompleks dan sedikit rasa bersalah. Melihat Lu Yuanhua dan yang lainnya yang pada akhirnya memilih untuk pergi, Zhuowen dan keluarga Zhuowen menghela nafas pelan. Zhuowen tahu bahwa meskipun dia masih bisa meminjam kekuatan Xiaohei, bahkan jika dia mengandalkan kekuatan Xiaohei untuk membunuh Lu Yuanhua, itu hanya akan membuatnya menyinggung seluruh keluarga Markiskin. Dengan kekuatan dan fondasinya saat ini, dia seperti semut bagi keluarga Markiskin. Jika keluarga Markiskin ingin membunuhnya dan keluarganya, itu semudah membunuh seekor semut. Kekuatanku masih terlalu lemah. Kali ini, jika Grandmaster Kuraki tidak menggunakan Arcana Guild untuk membantuku, aku khawatir aku harus melawan Lu Yuanhua. Apakah saya menang atau kalah dalam pertempuran ini, saya akan sepenuhnya menyinggung keluarga Markiskin. Pada saat itu, keluarga Zhuowen mungkin akan dimusnahkan karena hal ini. Mengepalkan tinjunya, mulut Zhuowen menunjukkan sedikit senyuman pahit. Dia tahu bahwa alasan mengapa dia berada dalam situasi seperti ini hari ini adalah karena dia terlalu lemah dan fondasinya terlalu lemah. Anak laki-laki, jangan terlalu berkecil hati. Pertempuran Menara Vitalitas dalam dua tahun adalah kesempatan Anda untuk melambung. Menurut apa yang diketahui Raja Naga ini, selama kamu bisa masuk seratus besar dalam pertempuran Menara Energi Yuan, kamu akan mendapatkan perhatian dari Mukin Markis. Pada saat itu, meskipun Elefe Yuan Hua membencimu, aku khawatir mungkin Markis tidak akan mengizinkannya. Bagaimanapun, kehilangan seorang jenius adalah kerugian besar bagi kabupaten Mukin. Lagi pula, tujuanmu adalah masuk Akademi Jia Sen. Jika Anda berhasil masuk Akademi Jia Sen, belum lagi rumah kecil Markiskin, bahkan penguasa Kekaisaran King Xuan, Kaisar King, tidak akan berani menyinggung perasaan Anda. Oleh karena itu, semakin kuat Anda, keluarga Anda akan semakin aman. Dalam pikirannya, Xiao Hei juga mengetahui bahwa Zua Wen sedikit tertekan saat ini dan menghiburnya. Zua Wen mengangguk sedikit, jejak teka tiba-tiba muncul dari matanya. Xiao Hei benar, selama dia kuat, keamanan keluarga Zuo akan terjamin. Zua Wen, apakah kamu baik-baik saja? Grandmaster Kuraki perlahan turun dari langit dan melangkah ke sisi Zua Wen, terlihat cukup gugup. Pada saat yang sama, Zuo Xiangding, Zuo Beitian, dan anggota keluarga Zuo lainnya juga berkumpul, mata mereka penuh perhatian. Menggelengkan kepalanya sedikit, Zua Wen tersenyum dan berkata, tidak ada yang serius. Itu hanya cedera kecil. Grandmaster Kuraki cukup gugup saat memeriksa luka Zua Wen. Setelah memastikan bahwa luka yang terakhir tidak terlalu serius, dia menghela nafas pelan dan kemudian mengerutkan kening, bagaimana kamu menyinggung orang-orang di rumah Markiskin. Monster besar semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh keluarga Zuo Mu. Sudut mulut Zuo Wen melengkung menjadi senyuman pahit saat dia menjelaskan secara singkat seluruh situasinya. Setelah Grandmaster Kuraki selesai mendengarkan, dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, sepertinya masalah ini bukan salahmu. Untungnya, lelaki tua ini memiliki token Giyok ini. Jika tidak, bahkan jika lelaki tua ini turun tangan, mustahil bagi LF Yuan Hua untuk melakukannya. Mundur. Melihat token Giyok di tangan Grandmaster Kuraki, Zuo Wen bertanya dengan rasa ingin tahu, Grandmaster Kuraki, apakah Anda benar-benar wakil presiden dari Arcane Guild kota Broken Rock? Apakah menurutmu seorang arcanis kelas 3 sepertiku bisa menjadi wakil presiden cabang Arcane Guild? Sejujurnya, token Giyok ini ditinggalkan oleh teman dekat lelaki tua ini. Pada titik ini, kelopak mata Grandmaster Kuraki sedikit terkulai, menunjukkan sedikit kesedihan. Jelas bahwa dia mengingat masa lalu yang menyedihkan. Melihat Grandmaster Kuraki seperti ini, Zuo Wen tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu bahwa mungkin ada masa lalu yang tak tertahankan pada token Giyok ini. Karena kamu baik-baik saja, orang tua ini tidak akan tinggal lebih lama lagi. Namun, kamu tetap harus berhati-hati terhadap Lui Yuan Hua. Meskipun orang tua ini menggunakan Arcane Guild untuk menekannya kali ini, dengan karakter orang ini, aku takut akan sulit baginya untuk membiarkan masalah ini berlalu. Selain itu, mulai besok dan seterusnya, kamu bisa datang ke pameran dagang orang tua ini. Orang tua ini akan mengajarimu teknik membuat kristal. Setelah menepuk bahu Zuo Wen dengan lembut, Grandmaster Kuraki melambaikan lengan panjangnya, dan energi mental yang kuat mengangkatnya. Dengan suara mendesing, dia berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempat. Segera setelah Grandmaster Kuraki pergi, Zuo Xiangding, yang telah menunggu di sampingnya, mendekati Zuo Wen. Dengan bantuan Zuo Xiangding, Zuo Xiangding tiba di depan Zuo Wen. Wajah lamanya agak malu ketika dia berkata, Zuo Wen, itu semua salah kakek karena tidak berguna. Setiap kali ada masalah keluarga, saya harus mengandalkan Anda untuk menyelesaikannya. Melihat lelaki tua kuyu di depannya, hati Zuo Wen melembut. Dia berkata dengan lembut, Kakek, apa yang kamu katakan? Saya juga anggota keluarga Zuo. Haruskah saya tidak melangkah maju ketika keluarga Zuo dalam kesulitan? Bagus. Seperti yang diharapkan dari cucuku yang baik. Kakek akan mewariskan posisi patriar kepadamu dalam beberapa hari, tetapi kakekmu tidak kompeten. Menara gravitasi diambil oleh orang lain. Pada titik ini, Zuo Xiangding menghela nafas panjang. Wajahnya penuh rasa malu dan ketidakberdayaan. Menara gravitasi. Jangan khawatir, kakek. Cucu pasti akan mengambil kembali menara gravitasi. Terlebih lagi, penghinaan yang diderita keluarga Zuo kita hari ini akan dikembalikan ke Luyuan Hua. Pada titik ini, Zuo Wen memiringkan kepalanya dan melihat ke arah Cheng Long yang perlahan menghilang di kejauhan. Matanya penuh tekat dan pantang menyerah. Larut malam, tirai malam yang gelap gulita menutupi seluruh langit seperti awan gelap yang menutupi matahari. Di loteng luas di rumah Tuan Kota, Luyuan Hua dengan keras memecahkan cangkir teh di tangannya dan berkata dengan dingin, siapa yang mengira bahwa Wakil Presiden Persatuan Arcane Kota Broken Rock akan muncul pada akhirnya. Jika bukan karena Arcane Guild, saya pribadi akan melumpuhkan anak sombong Zuo Wen itu. 194. Sejak Luyuan Hua mengetahui bahwa Zuo Wen adalah anggota Persekutuan Arcane, dia sudah menyerah untuk mencari masalah dengan Zuo Wen. Sebaliknya, dia tetap tinggal di Istana Tuan Kota, diam-diam bersiap untuk membuka segel gua primordial sebulan kemudian. Saat rumor tentang rumah gua kuno menyebar, kota Tengjia menjadi semakin hidup. Banyak vaksi yang mengetahui bahwa rumah gua kuno akan dibuka dalam waktu satu bulan, jadi mereka semua menggosok tangan sambil menunggu pembukaan rumah gua kuno. Tempat tinggal gua kuno adalah godaan bagi siapapun. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa di era kuno, Daubela Diri jauh lebih makmur daripada sekarang. Ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan ahli yang bisa membuka tempat tinggal gua semuanya adalah orang-orang hebat. Oleh karena itu, gua tempat tinggal para ahli tersebut secara alami akan berisi harta yang tak terhitung jumlahnya. Bagi vaksi-vaksi ini, selama mereka dapat memperoleh sedikit manfaat darinya, itu akan sangat berharga bagi mereka. Dibandingkan dengan hirup pikup di luar, kehidupan Zouan memang menjadi sangat sunyi. Selama sebulan terakhir, Zouan pergi ke pusat perdagangan hampir setiap hari untuk mempelajari metode pemurnian kristal dari Master Kuraki. Dengan kekuatan mental tingkat 2 Zouan saat ini, tentu saja tidak sulit baginya untuk memurnikan kristal. Lagi pula, trik untuk memurnikan kristal adalah dengan mengontrol kekuatan mental seseorang dengan tepat, lalu mencampurkan lusinan ramuan obat dan menggunakan api yang ganas untuk memurnikan cairan obat. Terakhir, gunakan kekuatan mental seseorang untuk melelekan cairan obat yang dimurnikan ke dalam inti asal. Inti unsur binatang buas adalah bahan utama dari kristal unsur, sedangkan tumbuhan adalah bahan pelengkap. Selama seseorang mengikuti metode resep rahasia yang diberikan oleh Master Kuraki, kemungkinan kegagalannya sangat kecil. Hanya dalam lima hari, Zuawan dapat mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menyempurnakan kristal asal tingkat satu, seperti kristal kidara, kristal spiritual kayu, dan kristal asal tambahan tingkat satu dasar lainnya. Kecepatan ini sangat mengejutkan Grand Master Kuraki. Dengan demikian, ajarannya tentang Zuawan menjadi lebih teliti, hampir sampai pada pengajaran dengan kata-kata dan teladan. Dalam sebulan terakhir, selain mempelajari cara membuat kristal dari Grand Master Kuraki, Zuawan juga telah mempraktikan 10.000 kitab suci evolusi. Dengan pengalaman pertamanya membagi kekuatan mentalnya, latihan berikut ini tidak terlalu sulit bagi Zuawan. Kekuatan mentalnya juga telah dibagi menjadi delapan bagian. Namun, semakin dalam Zuawan berkultivasi, semakin dia merasa bahwa kitab suci 10.000 amplifikasi bukanlah hal biasa. Saat kekuatan mentalnya terus terpecah, Zuawan merasakan kekuatan mental di istana niwannya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Awalnya, kekuatan spiritual Zuawan baru saja mencapai tingkat dua lengkap belum lama ini. Sekarang, setelah sebulan terus-menerus mengolah kitab suci evolusi segudang, kekuatan spiritualnya sebenarnya memiliki peluang untuk membuat terobosan. Menurut perkiraan Zuawan, dalam satu bulan lagi, kekuatan spiritualnya kemungkinan besar akan memasuki tingkat tiga dengan lancar. Tentu saja, jika dia memiliki obat spiritual yang dapat meningkatkan kekuatan spiritualnya, Zuawan dapat segera menembus ke tingkat tiga. Selain peningkatan kekuatan spiritualnya, budidaya bela diri Zuawan juga perlahan meningkat. Meskipun kemajuannya tidak besar, dia masih berhasil naik level lagi dalam sebulan terakhir, mencapai korporeal yang tahap delapan. Pada saat yang sama, Zuawan tidak menyembunyikan niatnya untuk memasuki rumah gua kuno dari Grandmaster Kuraki dan Zuo Siang Ding. Meskipun mereka berdua merasa tidak nyaman dengan Zuawan memasuki rumah gua kuno, mereka tidak punya pilihan selain setuju dengan sikap pantang menyerah Zuawan. Dibandingkan dengan hirup ikut beberapa hari terakhir, ratan Armor City menjadi cukup sepi dalam sebulan terakhir. Jelas sekali, ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Waktu berlalu dengan tenang di tengah ketenangan ini. Setelah sebulan berlalu, Finn Armor City yang tenang kembali ramai dengan aktivitas ketika cahaya pagi di hari kedua tersebar di seluruh negeri. Cukup banyak vaksi yang juga mengetahui lokasi gua kuno tersebut. Mereka semua dengan tidak sabar bergegas menuju mata gelap iblis surga. Pada hari ini, Lu Yuanhua dan yang lainnya, yang telah tinggal di Istana Tuan Kota selama sebulan terakhir, memimpin orang-orang dari rumah Markis Kin menuju mata hitam iblis surga di kedalaman hutan pemusnahan. Mengikuti orang-orang dari rumah Markis Kin adalah orang-orang dari rumah Markis dari Baicuan yang dipimpin oleh Sumu, serta orang-orang dari Markis Yongsheng yang telah tiba di ratan Armor City dalam sebulan terakhir. Markis Yongsheng telah mengirim seorang pria berusia 25 tahun dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Kekuatannya ada di sekitar panggung Raja Bumi. Dikatakan bahwa dia adalah putra seorang jenderal di tanah milik Markis Yongsheng dan dapat dianggap sebagai seorang jenius yang cukup terkenal di provinsi tersebut. Sementara semua kekuatan bergegas menuju kedalaman hutan pemusnahan, di halaman depan kediaman keluarga Zuo, Zuo Wen juga dikelilingi oleh orang-orang dari keluarga Zuo. Dia siap berangkat. Zuo Wen, hati-hati. Hidupmu adalah yang paling penting. Zuo Xiangding menepuk bahu Zuo Wen dan berkata dengan cemas. Jangan khawatir, kakek. Zuo Wen tersenyum dan menyapa anggota klan lainnya satu per satu. Tanpa ragu sedikitpun, dia sekali lagi melambai kepada semua orang dan berbalik untuk pergi. Melihat punggung Zuo Wen, Zuo Xiangding dan yang lainnya khawatir, tetapi masih ada senyum bangga di wajah mereka. Mereka tahu bahwa dengan potensi Zuo Wen, jika dia terus tinggal dalam keluarga dan berkultivasi, itu akan menjadi semacam pengekangan. Hanya dengan melalui kesulitan barulah Zuo Wen bisa menjadi ahli sejati. Rumah gua kuno kali ini jelas merupakan kesempatan terbaik baginya untuk mengasah kemampuannya. Zuo Wen tidak asing dengan hutan pemusnahan, atau lebih tepatnya, dia sangat mengenalnya. Bagaimanapun, Zuo Wen dikejar oleh keluarga Liu dan aliansi tentara bayaran melalui seluruh hutan pemusnahan. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan ratan Armor City berjarak satu hari perjalanan dari hutan pemusnahan. Oleh karena itu, ketika Zuo Wen mencapai tepi hutan pemusnahan, langit sudah gelap dan samar-samar dia bisa melihat api unggun dikejauhan. Api unggun itu seperti langit penuh bintang dan ujungnya tidak bisa dilihat. Jelas sekali bahwa jumlah orang yang memasuki hutan pemusnahan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Sepertinya daya tarik rumah gua kuno ini memang sangat memikat. Ternyata menarik banyak sekali pejuang. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, ekspresi Zuo Wen menjadi semakin waspada. Dia tahu bahwa orang-orang yang memasuki rumah gua kuno kali ini pada dasarnya adalah kelompok yang dibentuk oleh prajurit dari beberapa vaksi. Kelompok-kelompok ini beranggotakan banyak orang dan sejumlah kecil beranggotakan 3-4 orang. Kelompok seperti ini sangat umum terjadi selama ini. Namun, hampir tidak ada serigala yang sendirian seperti Zuo Wen. Oleh karena itu, dalam perjalanannya, Zuo Wen secara alami menarik perhatian aneh banyak kelompok. Apalagi saat mereka melihat Zuo Wen masih remaja, tatapan aneh di mata mereka menjadi semakin terkejut. Tentu saja, di antara tatapan aneh ini, tidak ada kekurangan orang dengan niat buruk. Zuo Wen tahu bahwa serigala seperti dia adalah sasaran termudah. Lagi pula, ada banyak vaksi berbeda yang memasuki hutan pemusnahan kali ini. Kadang-kadang, ada beberapa vaksi yang ingin memasuki rumah gua kuno. Namun, jika mereka bisa merampok beberapa vaksi yang lebih lemah di sepanjang jalan, tentu saja itu akan menjadi hal yang paling menarik. Zuo Wen secara alami harus waspada terhadap domba hitam yang bercampur dengan banyak pembudidaya. Bagaimanapun, dia tampak sendirian dan lemah saat ini, menjadikannya sasaran empuk bagi orang lain. Untuk menghindari masalah, saat Zuo Wen diam-diam berjaga, dia juga berusaha sekuat tenaga untuk membuat sosoknya tampak tidak terdeteksi di malam hari. Setelah melewati semak belukar, Zuo Wen sampai di jalan tanah. Melihat ke jalan tanah, wajah Zuo Wen menunjukkan ekspresi santai. Jika ingatannya benar, jika dia mengikuti jalan tanah ini, dia akan dapat mencapai mata gelap surga iblis setelah melewati dua semak belukar. Zuo Wen tahu bahwa banyak faksi pasti berkumpul di Heaven Fiendarkai. Faksi kuat seperti tiga markuise di provinsi itu mungkin sudah menunggu di sana. Anak, Anda tampaknya telah menjadi sasaran. Saat Zuo Wen hendak mengambil langkah maju, suara sombong Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benaknya. Apakah kita menjadi sasaran? Zuo Wen tercengang. Segera setelah itu, dia mendengar gemerisik dedaunan di belakangnya. Kemudian, enam sosok perlahan muncul di garis pandang Zuo Wen. Yo, keberuntungannya sangat bagus. Dia sebenarnya bisa bertemu dengan seorang pria yang sendirian di sini. Nak, kamu terlihat seperti baru berusia 15 atau 16 tahun. Anda benar-benar berani memasuki hutan pemusnahan. Jangan bilang kamu juga di sini untuk rumah gua kuno. Sosok jangkung yang memimpin perlahan masuk dan berhenti di suatu tempat tidak jauh dari Zuo Wen. Dia menatap Zuo Wen dan terkekeh. Saat orang ini berbicara, lima sosok di belakangnya langsung tertawa. Jelas sekali, ketika mereka melihat Zuo Wen masih muda, mereka tahu bahwa anak di depan mereka, yang mereka anggap sebagai mangsa, tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Mata Zuo Wen menyipit. Setelah menatap ke enam orang itu beberapa saat, ekspresi tidak tahu harus tertawa atau menangis muncul di wajahnya. Ini karena dia menyadari bahwa enam orang di depannya, yang melihatnya sebagai mangsa, sangatlah lemah. Sosok jangkung yang memimpin adalah seorang pria parubaya dengan bekas luka di wajahnya. Dia adalah yang terkuat di antara ke enamnya, tetapi kekuatannya hanya pada tahap ketujuh dari tahap korporeal yang kekuatan lima orang lainnya bahkan lebih buruk lagi. Kebanyakan dari mereka berada pada tahap awal tahap korporeal yang dengan kekuatan Zuo Wen saat ini, dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk mengalahkan mereka berenam. Saat mereka berenam hendak mengatakan sesuatu yang kejam, Zuo Wen berbicara lebih dulu, apakah kalian di sini untuk merampok. Kenam orang itu tercengang, mereka tidak menyangka pemuda di depan mereka akan mencuri dialog mereka. Untuk sesaat, mereka berenam saling menatap dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Pada akhirnya, tetaplah pria berwajah bekas luka yang berbicara lebih dulu. Dia berdehem dan melakukan pose yang menurutnya arogan. Dia berkata dengan tegas, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Karena kamu takut dengan ketampananku, maka segera serahkan kantong kiankunmu. Melihat pertanyaan pria yang terluka itu, Zuo Wen mencibir. Enam orang di depannya bukanlah ancaman baginya, jadi dia tidak berencana membuang waktu untuk mereka. 195 Bang 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 Siluet merah melintas, dan enam energi kuat meledak di udara, menembaki pria berwajah bekas luka dan lima orang lainnya dengan ganas. Siapa ini? Pria yang terluka itu adalah orang pertama yang bereaksi. Wajahnya muram saat dia mengeram. Namun, satu-satunya respon yang dia terima adalah enam kekuatan tajam. Dengan lembut melambaikan tangan kanannya, pria dengan bekas luka pisau itu maju selangkah dan mengambil pedang berat dari tas kiankun miliknya. Memegangnya erat-erat dengan kedua tangannya, dia tiba-tiba melambaikannya dan memukul kekuatannya dengan akurat. Suara mendesing. Beberapa percikan api keluar dari antara pedang berat dan kekuatan itu. Segera, mata pria yang terluka karena pisau itu menyusut. Di bawah benturan kekuatan, dia mengerang teredam dan terus mundur. Baru setelah dia bergesekan dengan tanah dan membentuk dua bekas goresan yang panjangnya lebih dari 10 meter barulah dia akhirnya berhenti. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut saat dia menatap sosok berwarna merah yang tiba-tiba muncul. Sebagai pemimpin dari enam orang, pria yang terluka tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Namun meski begitu, dia masih dirugikan di bawah serangan kekuatan ini, apalagi kelima bawahannya. Ah! Tidak lama kemudian, lima tangisan menyedihkan terdengar. Pria dengan bekas luka pisau itu melihat kelima bawahannya memuntahkan darah segar di bawah serangan pasukan. Tubuh mereka seperti daun layu yang tiba-tiba terbang mundur. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan pohon besar tak jauh dari situ sebelum berhenti. Suara mendesing. Setelah pria yang terluka dan lima orang lainnya secara bersamaan didorong mundur oleh kekuatan tersebut, sosok merah yang tiba-tiba muncul dengan lembut mendarat dan secara kebetulan berhenti tidak jauh dari sisi Zuawen. Orang yang muncul di depan Zuawen adalah seorang gadis muda. Dia kira-kira seusia dengan Zuawen. Dia mengenakan gaun merah dan di bawah leher giyok putihnya separuh bahunya yang harum terlihat. Dia seperti kepingan salju di tengah segudang bunga dan kulit kremnya semakin menawan. Meskipun penampilan wanita ini tidak sehebat putri komando ke-9, dia secara alami memiliki temperamen yang elegan dan dingin yang cukup menarik. Namun, ada sedikit ketidakpedulian dan sikap dingin di wajahnya yang lembut yang membuat orang lain sulit untuk mendekatinya. Namun, yang mengejutkan Zuawen bukanlah penampilan wanita itu, melainkan kekuatan yang dia tunjukkan. Dia telah mencapai setengah langkah Zhao Qingrealem. Dia hanya berjarak satu langkah dari alam raja manusia. Wanita ini kira-kira seusia dengan Zuawen, tetapi pesawatnya bahkan lebih kuat dari Gusin, kultifator muda nomor 1 di ratan Armor City. Ini berarti bakat wanita ini sangat menakutkan. Mungkin hanya kekuatan di ibu kota yang bisa menumbuhkan kejeniusan muda seperti itu. Tatapan wanita muda itu sedingin es. Setelah dengan acu-ta'acu melirik ke arah Zuawen, yang tidak jauh dari sana, dia langsung mengabaikan yang terakhir. Sebaliknya, dia menatap pria dengan bekas luka yang agak tidak wajar di depannya dan dengan dingin berkata, wanita muda ini membenci orang sepertimu yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat karena jumlahmu. Orang sepertimu sama sekali tidak layak menjadi seorang pejuang. Pria dengan bekas luka pisau itu juga merasakan aura mengerikan yang dipancarkan oleh gadis muda yang muncul entah dari mana. Aura ini sudah jauh melampaui auranya, dan dia tahu jika mereka benar-benar bertarung, kemungkinan besar dia akan menderita kerugian besar. Dengan diam-diam menyeka keringat dingin dari dahinya, dia tertawa kering dan berkata, itu salah paham. Ini semua adalah kesalahpahaman. Karena nona muda ini adalah teman adik laki-lakinya, maka saya tidak akan mengganggu mu lagi. Selamat tinggal. Kamu ingin pergi? Ini tidak semudah itu. Alis wanita muda itu dipenuhi dengan niat membunuh. Kakinya yang ramping seperti batu giok melangkah dengan ringan, dan seluruh tubuhnya seperti kupu-kupu yang anggun. Tiba-tiba, dia terbang langsung ke arah pria yang terluka karena pisau itu. Sepasang telapak tangan seperti batu giok dipadatkan dengan yuan power yang padat. Melihat wanita muda itu tidak akan melepaskannya, jejak kemarahan muncul di wajah pria yang terluka karena pisau itu. Dia tahu bahwa dia bertekad untuk membuatnya tetap tinggal, dan sekarang dia tidak bisa pergi meskipun dia menginginkannya. Kamu memaksaku melakukan ini. Dengan raungan marah, pria dengan bekas luka pisau itu tiba-tiba maju selangkah. Tangannya mencengkeram pedang berat itu erat-erat, dan yuan power yang melonjak di tubuhnya mengalir deras ke pedang berat itu. Segera, permukaan pedang berat itu mengeluarkan warna merah menyala. Di saat yang sama, suhu sekitar perlahan naik karena hal ini. Teknik pedang api peledak. Raungan rendah dan dalam perlahan keluar dari mulut pria yang terluka karena pisau itu. Segera setelah itu, pedang berat di tangannya Terlebih lagi, gelombang ledakan yang teredam terus-menerus terdengar dari pedang berat itu, seolah-olah ada bom yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalam pedang berat itu. Bang-bang-bang. Perlahan mengangkat pedang berat itu ke atas kepalanya, dia tiba-tiba mengayunkannya ke bawah. Bayangan pedang yang panjangnya puluhan kaki tiba-tiba menebas ke arah wanita muda itu. Terlebih lagi, permukaan bayangan pedang ini dipadatkan dengan kekuatan api yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, hal itu disertai dengan serangkaian ledakan yang teredam. Di wajah anggun wanita muda itu, tidak ada sedikitpun rasa takut. Dia masih sedingin es. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, sebila pisau kecil melengkung terbang keluar dari tas halus kiankun di pinggangnya. Menangkap bilah melengkung itu, pemuda itu sedikit menebas ke depan. Meninggal dunia. Kemana pun bilahnya lewat, suara anekain robek terdengar. Setelah itu, aura pedang yang panjangnya puluhan kaki muncul dari udara tipis dan melesat ke arah bayangan pedang. Gemuruh. Dalam sekejap mata, aura pedang dan bayangan pedang bertabrakan. Namun, yang menyebabkan pria dengan bekas luka pisau itu terkejut adalah bayangan pedangnya hanya bertahan sesaat sebelum terkoyak secara brutal oleh aura pedang. Kekuatan yang tersisa dari aura pedang tidak berkurang kecepatannya melainkan meningkat saat ditembakkan ke arah pria yang memiliki bekas luka pisau. Merasa. Saat aura pedang melintas, pria dengan bekas luka pisau itu berdiri kosong di tempat. Segera setelah itu, pakaiannya terkoyak dan kabut berdarah keluar dari tubuhnya. Dengan keras, dia langsung jatuh ke tanah, tidak bernapas lagi. Melihat wanita muda yang dengan bersih membunuh pria yang terluka karena pisau, mata Zouan tidak bisa menahan sedikitpun gemetar. Sepertinya wanita muda yang baru saja muncul ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia sebenarnya mampu membunuh tanpa mengedipkan mata. Rupanya, ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Terlebih lagi, apa yang menyebabkan Zouan menjadi agak takut adalah bahwa pedang melengkung di tangan wanita muda itu pastinya adalah harta karun jiwa. Selain itu, itu adalah harta karun jiwa tingkat menengah. Jika tidak, aura pedang yang ditebas dengan lembut tidak akan sekuat itu. Terima kasih telah menyelamatkanku, nona muda. Zouan dengan agak tak berdaya melirik wanita muda dingin yang berdiri di sampingnya dan hanya bisa menangkupkan tangannya sebagai rasa terima kasih. Meskipun kenam orang ini bukan apa-apa di mata Zouan dan dia dapat dengan mudah menangani mereka, karena dia telah dengan baik hati membantunya, Zouan secara alami harus menunjukkan ekspresi terima kasih. Melirik ke arah Zouan, wanita muda itu sedikit mengerutkan kening dan berkata, kekuatanmu bahkan belum mencapai alam korporeal yang menerobos ke dalam hutan pemusnahan sama saja dengan mencari kematian. Sekarang hutan pemusnahan penuh dengan bahaya, dengan kondisimu saat ini, hanya kematian yang menantimu jika kamu masuk. Saya menyarankan Anda untuk pergi secepat mungkin. Untuk menyembunyikan keberadaannya, aura Zouan telah disembunyikan oleh Xiaohei. Oleh karena itu, di permukaan, auranya hanyalah alam kekosongan yin, yang secara alami jatuh ke mata wanita muda itu. Zouan terkejut, tetapi sudut mulutnya membentuk senyuman pahit. Meskipun saran wanita muda itu sangat bijaksana, jika Zouan benar-benar seorang pejuang alam kekosongan yin, dia tentu akan sangat berterima kasih. Namun, Zouan tidak. Menurutnya, bantuan wanita muda itu tidak ada artinya. Namun, saat Zouan hendak berbicara, pepohonan di sekitarnya bergemerisik lagi, menyebabkan Zouan diam-diam waspada. Saat dia hendak berbicara, dia menelan kembali kata-kata yang akan dia ucapkan. Adik kedua, kamu begitu kuat barusan, kamu benar-benar membunuh pria berwajah bekas luka yang menyebalkan itu dengan satu tebasan. Tawa yang jelas dan lembut tiba-tiba terdengar, dan segera setelah itu, empat sosok keluar dari pepohonan. Keempat sosok tersebut adalah dua laki-laki dan dua perempuan. Salah satu dari dua wanita tersebut sebenarnya lebih muda dari Zouan, sekitar 14 tahun. Wanita lainnya sedikit lebih tua, sekitar 19 tahun. Wajah cantiknya cukup dewasa. Orang yang baru saja berbicara adalah gadis yang lebih muda. Zouan menoleh dan menemukan bahwa kedua wanita yang tiba-tiba muncul tampak agak mirip dengan wanita muda berpakaian merah. Jelas sekali, ketiganya memiliki hubungan darah. Mengalihkan pandangannya sedikit, Zouan menaruh perhatiannya pada dua pria lainnya. Kedua lelaki itu adalah lelaki tua dan lelaki muda. Khususnya, aura samar-samar yang dipancarkan dari tubuh lelaki tua itu cukup luas dan tak terbatas seperti lautan luas. Alam raja manusia yang luar biasa. Sedikit mengernyit, Zouan bisa merasakan aura lelaki tua itu sangat mirip dengan aura Liu Sheng. Jelas sekali, dia juga seorang pejuang di alam raja manusia yang luar biasa. Pemuda yang tersisa adalah orang biasa. Dia selalu memiliki senyum tipis di wajahnya dan budidayanya hanya sekitar tahap ke-9 dari alam korporeal yang dia agak biasa di tim ini. Melihat keempat orang yang tiba-tiba muncul, wanita muda berpakaian merah memasukkan pedangnya ke dalam tas kiankunnya dan berkata dengan nada meminta maaf kepada lelaki tua itu, Paman ketiga, aku benar-benar minta maaf. Perjalananmu tertunda karena aku. Senyuman ramah muncul di wajah lelaki tua itu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Nona muda kedua, apa yang kamu katakan? Kita juga tahu bahwa Nona muda kedua membenci kejahatan seolah-olah itu adalah musuh pribadinya. Yang paling kamu benci adalah sampah yang bertindak sembarangan hanya karena mereka memiliki lebih banyak orang. Selain itu, kami tidak membuang banyak waktu. Berbicara tentang ini, lelaki tua itu menoleh untuk melihat ke arah Zwa Wen dan berkata, Adik, lelaki tua ini sedikit penasaran. Kamu masih sangat muda dan budidayamu sangat rendah. Mengapa kamu memasuki hutan pemusnahan sendirian? Anda harus tahu bahwa tempat ini sangat berbahaya. Zwa Wen menggaruk kepalanya dan tersenyum malu-malu, awalnya, saya hanya datang untuk memetik tumbuhan. Sayangnya, saya bertemu dengan metabis di hutan ini dan dikejar jauh ke dalam hutan. Oleh karena itu, saya tidak bermaksud memasuki tempat ini. Saya tidak tahu apakah Anda boleh mengizinkan saya bergabung dengan tim Anda. Lagipula, tempat ini sangat berbahaya. Dalam situasiku saat ini, sulit untuk menghindari kematian di hutan ini sendirian. Awalnya, Zwa Wen berencana untuk pergi. Namun, ketika dia memikirkan apa yang baru saja terjadi, dia tahu jika dia masih sendirian, dia mungkin akan dirampok hari ini. Satu-satunya cara untuk menghindari masalah seperti ini sekarang adalah bergabung dengan tim yang kuat. Tim di depannya ini persis seperti yang diinginkan Zwa Wen. Tidak, bocah, jangan memaksakan keberuntunganmu. Kakak kedua saya baru saja menyelamatkan hidup Anda, dan Anda ingin bergabung dengan tim kami untuk mencari perlindungan. Bermimpilah. Dengan kekuatanmu saat ini, yang bahkan lebih lemah dariku, kamu hanya akan menjadi beban bagi kami. 196 Zwa Wen sedikit mengernyit saat dia menatap wanita muda nakal yang wajahnya dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah tetua itu dan berkata, Elder, meskipun saya tidak terlalu kuat, saya cukup akrab dengan beberapa tempat di hutan pemusnahan. Melihat ke arah yang dituju semua orang, Anda seharusnya menuju-menuju mata gelap iblis surga di kedalaman hutan pemusnahan. Selain itu, semua orang tampaknya terburu-buru untuk sampai ke sana. Aku tahu jalan pintasnya. Dalam sehari, kita bisa melewati hutan ini dan mencapai mata gelap iblis surga. Zwa Wen menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Oh, Anda benar-benar tahu jalan pintas. Penatua memandang Zwa Wen dengan heran dan berkata, saya tentu saja tidak berani menipu orang tua. Zwa Wen menganggup dan berkata, Setelah mempertimbangkan sejenak, si tetua menganggup dan berkata, Adiku, kamu cukup peka untuk bisa mengatakan bahwa kita sedang terburu-buru untuk mencapai mata gelap surga iblis. Jika kamu benar-benar tahu jalan pintasnya, aku bisa membawakannya. Kamu ikut. Anggota kelompok lainnya tidak bereaksi banyak ketika mereka mendengar persetujuan orang yang lebih tua. Hanya wanita muda termuda yang keberatan sekali lagi dan berkata sambil mencibir, Paman ketiga, dengan kekuatan orang ini yang lemah, bagaimana mungkin dia bisa memasuki kedalaman hutan pemusnahan. Menurut saya, jalan pintas yang dia sebutkan kemungkinan besar salah. Tujuannya adalah membiarkan kami melindunginya secara gratis. Penatua dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar kata-kata wanita muda itu. Segera setelah itu, mereka memandang Zuawan dengan tatapan tidak ramah. Yang jelas, perkataan nona muda itu bukan tanpa alasan. Melihat perubahan ekspresi semua orang, wanita muda nakal itu memperlihatkan senyuman sombong di wajah cantiknya. Dia mengerutkan bibirnya dan menatap Zuawan dengan mengejek. Jelas, dia ingin melihat bagaimana Zuawan akan mempermalukan dirinya sendiri. Ekspresi Zuawan tidak berubah. Sebaliknya, dia mengeluarkan peta dari dadanya. Peta ini diberikan kepadanya oleh Black Rose dan mencatat perkiraan lokasi dan luas hutan pemusnahan. Senior, kamu harus tahu bahwa ada sebuah kota bernama Kota Liucuan di Hutan Pemusnahan. Saya seorang dokter di kota ini. Ada banyak tentara bayaran yang berkumpul di Kota Liucuan. Tentara bayaran ini mengandalkan inti unsur di Hutan Pemusnahan untuk bertahan hidup. Saat tentara bayaran menjelajah, peta Hutan Pemusnahan tergambar secara alami. Jadi kalau ingin mengetahui lokasi Hutan Pemusnahan, tidak perlu menjelajahinya sendiri. Zuawan berkata sambil melambaikan peta di tangannya. Setelah menerima peta dari Zuawan, lelaki tua itu dengan kasar menelusurinya. Setelah memastikan bahwa area yang digambarkan di peta memang Hutan Pemusnahan, ekspresinya menjadi lebih santai. Dia menganggup dan berkata, Adik laki-laki benar, saya telah bersalah padamu. Karena kamu telah menyumbangkan petanya, kamu harus dilindungi oleh kami. Terima kasih, senior. Zuawan menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Melihat lelaki tua itu hendak menerima Zuawan, wanita muda nakal itu menjadi sedikit cemas. Saat dia hendak mengajukan keberatan lagi, lelaki tua itu memelototinya dan dia tidak berani berbicara. Dia hanya bisa menatap tajam ke arah Zuawan, menghentakkan kakinya, dan berjalan ke samping. Ayo kita mendirikan kemah di sini dan istirahat malam ini. Kita akan berangkat besok. Orang tua itu memandangi langit malam yang gelap gulita dan melambaikan tangannya sambil berkata. Sehubungan dengan hal ini, sedikit dari mereka yang tidak keberatan. Mereka mulai mengemasi tas mereka dan mendirikan kemah. Zuawan sama sekali tidak takut pada orang asing. Dia dengan santai mengemasi tasnya dan mendirikan tendanya. Kemudian, dia duduk di depan api unggun seolah tidak terjadi apa-apa dan diam-diam menghangatkan tangan dan kakinya. Setelah mengemas tenda, orang-orang lainnya berkumpul di sekitar api unggun dan menghangatkan diri. Malam di hutan pemusnahan sangat dingin. Meskipun semua orang yang hadir adalah seorang kultifator dengan kultifasi yang kuat. Masih sulit bagi mereka untuk menahan dinginnya hutan pemusnahan. Bagaimanapun, udara dingin yang pahit ini bukanlah udara dingin biasa. Itu adalah arus dingin yang kuat yang datang dari kedalaman hutan pemusnahan dari mata dunia bawah iblis surga. Arus dingin ini tidak mudah untuk ditahan oleh para petani biasa. Adik, kamu berani memasuki hutan pemusnahan di usia yang begitu muda. Itu menunjukkan bahwa kamu punya nyali. Ayo, minumlah. Orang tua itu tertawa dan menepuk bahu Zuawan. Dia kemudian mengeluarkan sebotol anggur dan menuangkan secangkir untuk Zuawan. Apa yang kamu maksud dengan nyali? Memasuki hutan pemusnahan dengan budidaya lemah sangatlah bodoh. Tidak apa-apa jika Anda bodoh, tetapi sekarang Anda melibatkan kami. Wanita muda nakal yang duduk di seberang api unggun memutar matanya ke arah Zuawan dan mendengus dingin. Si Ayu, adik laki-laki sekarang menjadi anggota tim kami. Bisakah kamu berhenti bersikap keras kepala? Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Baiklah, baiklah. Saya tidak akan mengatakan apapun. Sungguh, dia jelas-jelas sampah. Mengapa kamu bersikap begitu sopan padanya? Wanita muda nakal itu bergumam beberapa kali dan memalingkan wajahnya tanpa berkata apa-apa lagi. Pria tua itu memandang wanita muda itu tanpa daya dan berkata kepada Zuawan sambil menghela nafas, adik, jangan dimasukkan ke dalam hati. Si Ayu masih muda dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan berbicara dengan gegabuh. Pikiran. Zuawan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tentu saja tidak akan berdebat dengan wanita muda yang nakal itu. Seiring berjalannya waktu, Zuawan dan lelaki tua itu mengobrol dengan gembira. Kadang-kadang, pria muda dengan senyum tipis di wajahnya dan wanita tertua akan melontarkan beberapa kata. Sejenak suasana terasa hangat. Adapun wanita muda yang nakal, karena dia marah, dia tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang percakapan. Sebaliknya, dia menatap tajam ke arah Zuawan seolah dia ingin memakan Zuawan hidup-hidup. Orang lain yang tidak berbicara adalah gadis berpakaian merah yang menyelamatkan Zuawan. Mungkin karena kepribadiannya, tapi gadis berbaju merah itu terlihat dingin dan jauh. Dia memberikan perasaan bahwa dia berada ribuan mil jauhnya dari semua orang. Setelah percakapan ini, Zuawan juga mengetahui asal-muasal tim ini. Ternyata kelima orang ini berasal dari keluarga Lin di Ibu Kota Prefektur. Distribusi kekuasaan di Ibu Kota Prefektur sangatlah rumit dan rumit. Di antara mereka, tiga markuise di Ibu Kota Prefektur adalah tiga kekuatan paling kuat. Di bawah ketiga kekuatan ini terdapat Imperial Sword School dan Jade Lady Galaxy. Selain lima kekuatan tersebut, sisanya adalah kekuatan dari lima keluarga besar di Ibu Kota Prefektur. Meskipun lima keluarga besar tidak sekuat tiga markuise di Ibu Kota Prefektur, Sekolah Pedang Kekaisaran dan Galaksi Wanita Giok, mereka jauh lebih kuat dibandingkan kekuatan lainnya. Mereka diakui sebagai kekuatan terkuat selain lima keluarga besar. Keluarga Lin adalah salah satu dari lima keluarga besar di Ibu Kota Prefektur. Itu juga merupakan kekuatan yang sangat kuat. Tiga wanita muda dalam tim yang terlihat sangat mirip adalah ahli dari generasi muda keluarga Lin. Di saat yang sama, mereka juga bersaudara. Wanita tertua bernama Lin Meiyu. Dia adalah kakak perempuan tertua dari tiga bersaudara. Dia memiliki kepribadian yang mantap dan sangat terorganisir. Apalagi kekuatannya tidak buruk, kultifasinya telah mencapai alam raja manusia awal. Gadis dingin itu bernama Lin Chai Yu. Dia adalah saudara perempuan kedua Zhuowen. Dia adalah orang yang tidak banyak bicara. Dia tampak dingin dan acu-ta'acu di permukaan, tetapi di dalam hatinya, dia membenci kejahatan. Yang paling dia benci adalah intimidasi terhadap pria dan wanita di depannya. Ini juga alasan mengapa dia tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Zhuowen ketika dia dirampok. Gadis muda nakal itu tidak diragukan lagi adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Dia memiliki kepribadian yang lincah, tapi kata-katanya kasar. Di saat yang sama, dia sedikit sulit diatur. Dari penampilannya tadi, terlihat ciri-ciri kepribadiannya. Kultifasinya telah mencapai lapisan kelima alam korporeal yang, dan dia berada di urutan terbawah dari lima lapisan. Orang tua itu bernama Lin Suan Song. Dia adalah pengawal yang dikirim oleh keluarga Lin untuk melindungi mereka. Di saat yang sama, dia juga merupakan anak tertua dari tiga bersaudara. Pemuda dengan senyum tipis di wajahnya sepertinya adalah sepupu dari ketiga saudara perempuan itu. Namanya Lin Zehang. Dia telah mengambil inisiatif untuk mengikuti keempatnya ke rumah Gua Kuno. Namun, Zhuowen merasa ada yang aneh pada Lin Zehang, yang selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Lin Zehang memberinya perasaan seperti itu, Zhuowen tetap lebih memperhatikannya. Anggota keluarga Lin tahu bahwa keuntungan nyata dalam pertarungan memperebutkan istana Gua Kuno ini seharusnya dimiliki oleh lima kekuatan, tiga markuise di ibu kota prefektur, sekolah pedang kekaisaran, dan istana bintang wanita giok. Keluarga Lin hanya bisa mengikuti di belakang dan meminum supnya. Namun, mereka juga tahu bahwa meskipun itu hanya harta yang ditinggalkan oleh lima kekuatan, itu masih merupakan keuntungan besar bagi mereka. Setelah serangkaian percakapan, Zhuowen dianggap telah berintegrasi ke dalam tim. Meskipun yang lain masih agak waspada terhadap Zhuowen, tidak ada lagi rasa keterasingan seperti pada awalnya. Saat malam tiba, beberapa dari mereka masuk ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Saat matahari pagi bersinar di hari kedua, hutan Anihilishan akhirnya menjadi hidup kembali. Banyak tim yang bangun pagi-pagi, mengemasi tas mereka, dan langsung menuju Heaven Vien Dark Eye. Ketika Zhuowen membuka tenda, dia melihat Lin Xuanzhong dan empat orang lainnya sedang mengemasi tas mereka. Tentu saja, Zhuowen tidak terus bermalas-malasan di tempat tidur. Dia juga bangun untuk mengemasi tasnya. Saat kita memasuki kedalaman nanti, jangan menyeret kita ke bawah, oke? Jika tidak, saya tidak akan menyelamatkan Anda jika Anda dalam bahaya. Lin Xiaoyu perlahan berjalan mendekat. Dia menatap tajam ke arah Zhuowen dan mendengus dengan lembut. Jangan khawatir. Jika aku dalam bahaya, aku tidak akan merepotkanmu. Zhuowen menjawab dengan acuh tak acuh. Dia terus mengemasi tasnya dan mengabaikan wanita muda yang sedang mengertakkan gigi. Huff, saya berharap kamu akan. Lin Xiaoyu mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Setelah mengemasi tasnya, Lin Xuanzong melirik Zhuowen dan memimpin tim ke jalan pintas yang ditandai di peta. Menurut rute normal, mereka membutuhkan setidaknya tiga hari untuk mencapai mata gelap surga iblis. Jika mereka mengikuti jalan pintas yang ditandai di peta, kemungkinan besar mereka akan berhasil mencapai mata gelap surga iblis sebelum matahari terbenam. Ini pasti akan menghemat banyak waktu semua orang. Setelah memasuki jalan pintas, Zhuowen dan yang lainnya menghadapi lebih sedikit tim. Tentunya tidak banyak tim yang mengetahui jalan pintas ini. Sepanjang jalan, Zhuowen sengaja tetap berada di belakang dan diam-diam menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengamati sekeliling. Meskipun tim ini memiliki Lin Xuanzong yang berada di alam raja manusia sempurna dan kemungkinan mereka menghadapi lawan yang kuat rendah, Zhuowen tidak lengah. Tindakan Zhuowen tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Mereka hanya mengira Zhuowen terlalu lemah, sampai-sampai dia tidak mampu mengimbangi mereka. Tentu saja, perilaku terbelakang Zhuowen secara alami menyebabkan Lin Xiaoyu, yang selalu merasa tidak puas dengannya, menggerutu. Tentu saja, kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak baik. 197. Anak nakal, Lin Zhehang ini agak aneh. Suara Xiaohei tiba-tiba muncul di benaknya, dan suaranya dipenuhi dengan kebingungan. Ya, ketika saya melepaskan energi mental saya untuk mengamati Lin Zhehang sebelumnya, saya menemukan ada selaput energi mental samar yang mengelilingi tubuhnya. Jika seseorang tidak mengamatinya dengan cermat, mustahil menemukannya. Mata Zhuowen sedikit menyipit saat dia diam-diam memberitahu Xiaohei. Hei Hei, jika dia ingin membentuk membran mental, dia membutuhkan setidaknya kekuatan mental kelas 3. Dengan kata lain, Lin Zhehang yang tampak biasa ini mungkin saja adalah master arcana tingkat ketiga yang asli, kata Xiaohei setelah hening beberapa saat. Master arcana peringkat 3, karena orang ini mempunyai kekuatan sebesar itu, mengapa dia menggunakan membran energi mental untuk menyembunyikan auranya? Melihat Lin Zhehang di depannya, ekspresi Zhuowen menjadi lebih waspada. Menilai dari reaksi Lin Xuanzong dan tiga lainnya, mereka tidak tahu apa-apa tentang energi mental kelas 3 Lin Zhehang. Dengan kata lain, Lin Zhehang sengaja menyembunyikan hal ini dari mereka. Aku harus waspada terhadap orang ini. Sepertinya aku harus lebih memperhatikannya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, Zhuowen secara alami mengalihkan pandangannya dan diam-diam mengikuti di belakang kelompok itu. Lin Zhehang, yang duduk di depan, sepertinya menyadari sesuatu. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap pemuda di belakangnya. Ketika dia melihat pemuda itu mengikuti di belakangnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia sedikit mengernyit dan menoleh ke belakang. Setelah menempuh perjalanan sekitar setengah hari, jalan berlumpur yang agak luas muncul di hadapan semua orang. Di ujung jalan berlumpur, ada selusin sosok berdiri di sana. Itu seperti patung batu yang tidak bergerak sama sekali. Mata Zhuowen menyipit saat dia melihat kelompok di ujung jalan berlumpur. Zhuowen dapat merasakan cukup banyak aura kuat di kelompok ini. Faktanya, Zhuowen bahkan merasakan aura yang tidak lebih lemah dari aura Lin Suansong. Jelas, ada juga Raja Manusia Sempurna dalam kelompok di depan, sama seperti Lin Suansong. Zhuowen hanya bisa menghela nafas dalam hatinya saat melihat aura ini. Godaan dari rumah Gua Kuno bukanlah hal biasa. Tidak lama setelah memasuki hutan pemusnahan, mereka telah bertemu dengan dua prajurit Raja Manusia Sempurna, termasuk Lin Suansong. Kemungkinan besar akan ada cukup banyak ahli yang memasuki rumah Gua Kuno kali ini. Ketika rombongan Zhuowen berjalan ke jalan berlumpur, belasan sosok yang berdiri di ujung jalan berlumpur itu segera mengencangkan tatapan tidak ramah. Dalam sekejap, suasana menjadi mencekam. Tatapan Zhuowen menyapu sekelompok orang ini. Setelah itu, ia berhenti pada seorang pria parubaya tegap yang berdiri di depan kelompok. Pria itu bertubuh kokoh, dengan punggung kekar dan pinggang beruang. Kedua lengannya telanjang. Banyak bekas luka mengerikan menutupi kedua lengannya, menyebabkan dia tampak dipenuhi aura buas. Panggung Raja Manusia Sempurna Mata Zhuowen menyapu orang ini dan sedikit menyipit. Sepertinya orang ini adalah pemimpin kelompok ini. Kekuatannya tidak lemah sama sekali. Ada juga prajurit tahap Raja Manusia tahap awal. Zhuowen melirik pria itu, lalu berhenti di depan seorang pria muda di belakangnya. Dia merasa terkejut. Tampaknya kekuatan tim yang muncul tidak lebih lemah dari tim tempat Zhuowen berada. Ayo pergi. Mata Lin Suanzong menyapu sekelompok orang ini dengan tenang. Tanpa berkata apa-apa, dia melambaikan tangannya dan memimpin jalan. Ketika mereka melihat kelompok Lin Suanzong tidak menghindari mereka, kilatan ganas melintas di mata kelompok orang ini. Mereka mempererat cengkraman senjata mereka. Kedua kelompok itu perlahan mendekat satu sama lain. Saat jarak mereka hanya beberapa meter, suasana menjadi mencekam. Di bawah kepemimpinan Lin Suanzong, tepat ketika kelompok itu hendak melewati sekelompok orang itu, sebuah lengan kuat yang ditutupi dengan bekas luka mengerikan tiba-tiba terentang dan menghalangi jalan Lin Suanzong. Tuan-tuan Lin Suanzong, apakah Anda tidak bermaksud untuk menyambut kami ketika Anda melihat kami? Apakah Anda akan berjalan melewati kami saja? Pria bertelanjang tangan menghalangi jalan Lin Suanzong dengan tangan kanannya. Dia menyeringai dan memperlihatkan sederet gigi putih saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Huang Zong, menurutmu apa yang perlu dibicarakan antara keluarga Lin kami dan keluarga Huangmu? Meskipun kedua keluarga kami selalu memiliki dendam satu sama lain, saya yakin target kami kali ini adalah rumah gua kuno. Sekarang rumah gua kuno belum dibuka, apakah Anda siap bertarung sampai mati dengan keluarga Lin kami? Ketika dia berbicara sampai saat ini, Lin Suanzong tanpa rasa takut menatap pria parubaya bernama Huang Zong dan berkata dengan acuh-ta'acuh, meskipun keluarga Huang Anda telah mengirim banyak orang kali ini, kekuatan kelompok Anda mungkin tidak lebih kuat dari kami. Jika kita bertarung sekarang, saya khawatir kita tidak akan bisa mendapatkan bagian dari harta karun di rumah gua kuno. Setelah Lin Suanzong berbicara, dia dengan dingin menatap Huang Zong di depannya. Dalam sekejap, suasana pemandangan menjadi agak aneh. Beberapa anggota kelompok keluarga Lin dengan hati-hati menatap kelompok di depan mereka. Mereka diam-diam mengaktifkan kekuatan Yuan di tubuh mereka untuk bersiap menghadapi insiden mendadak. Iya, kata-kata tuan-tua Lin masuk akal. Namun, kepala keluarga kami telah memberi perintah bahwa mendapatkan harta karun di rumah gua kuno adalah hal yang kedua. Tujuan utama kami adalah menghancurkan kelompok yang dikirim oleh keluarga Lin kali ini. Oleh karena itu, meskipun saran tuan-tua Lin sangat masuk akal, nyawa kita masih ada di tangan kita. Senyuman di bibir Huang Zong perlahan menghilang dan digantikan oleh lengkungan menyeramkan saat dia berbicara dengan dingin. Ketika Lin Suan Zong dan yang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah dan mereka sedikit mengernyit. Ekspresi Lin Suan Zong agak jelek ketika dia berkata, sepertinya keluarga Huangmu ingin menghancurkan kelompok keluarga Lin kami bahkan jika kamu melepaskan kesempatan untuk memasuki rumah gua kuno. Kepala keluargamu memang berani. Setelah Lin Suan Zong mengucapkan kata-kata ini, aura kuat yang seluas lautan segera meletus dari dalam tubuhnya. Zuo Wen dan yang lainnya di belakangnya dengan cepat mundur saat Lin Suan Zong melepaskan auranya. Ekspresi mereka berhati-hati saat mereka menatap kelompok Huang Zong dari jarak lebih dari 10 meter. Tuan Tua Lin, setelah bertahun-tahun, kultivasi Anda masih berada pada tahap raja manusia sempurna. Sepertinya dengan tubuhmu yang hampir membusuk, akan sulit bagimu untuk maju lebih jauh. Namun, aku berbeda denganmu. Saat itu, saya hanyalah seorang prajurit panggung korporeal yang kecil. Pada saat itu, keberadaan Anda layak untuk saya kagumi. Setelah bertahun-tahun, kamu belum membuat kemajuan apapun. Sebaliknya, aku terus meningkat hingga mencapai level yang sama denganmu. Aku tak sabar untuk itu. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu saat aku membunuhmu dengan tanganku sendiri. Huang Zong mengjilat bibirnya yang pecah-pecah dan tiba-tiba melangkah maju. Aura yang tidak lebih lemah dari Lin Suan Zong segera keluar dari tubuhnya. Semua orang dari keluarga Huang, dengarkan. Bunuh semua orang dari keluarga Lin. Selama kamu membunuh orang-orang ini, yang mahal saat kami kembali. Huang Zong tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Kakinya menginjak tanah dan dia seperti binatang raksasa kuno saat dia menyerang Lin Suan Zong. Mei Yu, pimpin kelompok dan mundur, Lin Suan Zong juga berteriak keras. Dia mengepalkan tinjunya dan menggoyangkan pinggangnya saat dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan Huang Zong. Bang, bang, bang. Segera, suara benturan logam terdengar di hutan yang sunyi. Yuan Power yang penuh warna dan mempesona menyebar ke segala arah antara Huang Zong dan Lin Suan Zong, seperti pelangi yang tumpah. Meskipun energi yang melimpa enak dipandang, semua orang tahu bahwa riak energi tidak bisa dianggap enteng. Bahkan seorang prajurit tahap korporeal yang akan terluka parah jika dia menyentuhnya. Lin Mei Yu, yang memiliki karakter paling stabil, sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Lin Suan Zong dan Huang Zong, akan sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Tujuan keluarga Lin kali ini adalah rumah gua kuno. Jika mereka bertarung dengan keluarga Huang dan kedua belah pihak menderita kerugian besar, itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, selama beberapa dari mereka berhasil mundur, tidak akan sulit bagi Lin Suan Zong untuk melarikan diri sendirian. Oleh karena itu, ini adalah metode yang paling memungkinkan saat ini. Kakak kedua, kakak ketiga, dan kalian berdua, ikuti aku. Jangan bertengkar dengan keluarga Huang. Kita tidak perlu bertarung sampai mati dengan mereka. Lin Mei Yu menoleh dan menatap beberapa orang di belakangnya sambil berkata dengan tenang. Beberapa dari mereka mengangguk. Segera, mereka menggunakan teknik gerakan mereka dan bergegas ke kedalaman hutan lebat. Di antara tim keluarga Huang, pemuda di alam raja manusia awal tidak menunjukkan kecemasan apapun ketika dia melihat Zuawendan yang lainnya berbalik untuk melarikan diri. Sebaliknya, lengkungan aneh muncul di sudut mulutnya saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, bisakah kamu benar-benar melarikan diri? Hehehe, orang itu harusnya segera bergerak. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia memimpin orang-orang di belakangnya dan mengejar Zuawendan yang lainnya. Astaga! Di hutan lebat yang tenang, beberapa sosok hitam tiba-tiba terbang melewatinya. Itu adalah Zuawendan yang lainnya. Aku ingin tahu apakah paman ketiga akan baik-baik saja. Lin Xiaoyu, yang sedikit nakal, tiba-tiba bertanya dengan cemas. Wajah cantiknya masih sedikit pucat. Rupanya, apa yang baru saja terjadi berdampak besar pada dirinya. Jangan khawatir. Dengan kekuatan paman ketiga, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Huang Zhong, tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri. Lin Meiyu berkata dengan tenang. Sekarang, kita harus menyingkirkan orang-orang keluarga Huang. Semua orang setuju dengan kata-kata Lin Meiyu. Segera, kecepatan kelompok meningkat secara signifikan. Dalam sekejap, mereka telah mengusir orang-orang keluarga Huang di belakang mereka dan mereka tidak dapat lagi melihat mereka. Pelarian seperti ini hanya berlangsung selama dua jam. Zuawendan yang lainnya melihat sebuah gua di tempat terpencil jauh di dalam hutan lebat. Ketika mereka melihat gua itu, tentu saja mereka sangat gembira. Setelah memastikan bahwa mereka telah mengusir orang-orang keluarga Huang, beberapa dari mereka dengan cepat memasuki gua. Gua itu cukup luas. Di bagian terdalam gua, terdapat ruang terbuka yang sangat luas. Banyak pilar batu tajam ditempatkan di atas gua. Ada celah di bagian atas pilar batu. Cahaya dari luar menyinari celah ini. Oleh karena itu, gua tersebut cukup terang. Setelah menutupi pintu masuk gua, beberapa dari mereka menghela nafas lega dan duduk melingkar di ruang terbuka gua. Bagaimana keluarga Huang tahu bahwa kita akan melewati jalan pintas ini? Menurut Peta, hanya sedikit orang yang tahu tentang jalan pintas ini. Namun, keluarga Huang hanya perlu menunggu di sana. Setelah menetap, Lin Meiyu juga merasa ada yang tidak beres. Segera, matanya yang cantik mengandung sedikit keraguan saat dia melihat ke arah Zhuowen, yang tampak diam tidak jauh dari situ. Lin Xiaoyu melihat bahwa Lin Meiyu sedang mengisyaratkan sesuatu. Dia segera berdiri dan mengarahkan tangannya yang seperti batu giyok ke Zhuowen. Dia berteriak, itu pasti kamu. Kakak benar, sangat sedikit orang yang mengetahui tentang jalan pintas ini. Terlebih lagi, kaulah yang memberitahu kami tentang hal itu. Sekarang, orang-orang keluarga Huang telah menunggu kami. Jelas sekali, Anda adalah mata-mata yang dikirim oleh keluarga Huang. 198. Zhuowen mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Lin Xiaoyu, yang tangannya dipinggul. Wajahnya dipenuhi kebencian dan rasa jijik. Dia menjawab, saya bahkan tidak mengenal klan Huang. Bahkan sebelum ini, saya tidak mengenal klan Lin. Bagaimana saya bisa menjadi mata-mata yang Anda sebutkan? Terlebih lagi, jika saya adalah mata-mata keluarga Huang, saya khawatir saya tidak akan bersama Anda saat itu. Pada titik ini, Zhuowen memandang Lin Xiaoyu dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, atau menurutmu akan ada manfaatnya bagiku untuk mengikutimu sekarang. Wajah Lin Xiaoyu membeku saat mendengar kata-kata Zhuowen. Dia melihat ekspresi tenang pemuda itu dan entah kenapa, dia merasa sangat tidak nyaman. Jika aku bilang kamu adalah mata-mata, maka kamu adalah mata-mata. Beraninya kamu, seorang pejuang kecil dari alam kekosongan yin, menjadi begitu sombong di depanku. Lihat apakah aku tidak merobek mulutmu. Dengan mendengus lembut, Lin Xiaoyu menginjak tanah dan berlari menuju Zhuowen tanpa penjelasan apapun. Dia sebenarnya ingin menyerangnya. Wajah Zhuowen langsung berubah muram. Awalnya, Lin Xiaoyu mengincarnya tanpa alasan dan dia tidak menganggapnya serius. Paling-paling, dia memperlakukannya seperti monyet sirkus. Namun, tindakannya semakin memburuk dan dia menyalahkannya. Meskipun Zhuowen memiliki temperamen yang baik, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Suara mendesing. Sosok Lin Xiaoyu melintas seperti kupu-kupu anggun dan terbang menuju Zhuowen. Tangannya dipenuhi kekuatan asal yang melonjak dan dia tidak menahan sama sekali. Bang! Saat Zhuowen hendak menyerang, sosok cantik tiba-tiba muncul di depan Zhuowen. Sosok cantik itu dengan lembut mendorong telapak tangannya ke depan dan dengan mudah menerima serangan Lin Xiaoyu. Kakak kedua, kamu, kenapa kamu begitu protektif terhadap bocah ini? Kemarin, kamu menyelamatkan bocah ini ketika dia dirampok. Sekarang, orang ini kemungkinan besar adalah mata-mata keluarga Huang. Anda masih ingin menghentikan saya. Apakah kamu tertarik dengan bocah ini? Lin Xiaoyu menatap wanita muda yang muncul di depan Zhuowen. Dia menginjak kakinya dan berkata dengan putus asa. Ketika dia berbicara, dia menatap tajam ke arah Zhuowen. Wajah cantik Lin Xiaoyu sedikit memerah ketika dia mendengar kata-kata Lin Xiaoyu yang tidak terkendali. Namun, dia dengan cepat memulihkan sikap dinginnya saat dia berkata dengan samar, sekarang bukan waktunya bagi kita untuk melakukan perselisihan internal. Sebaliknya, kita harus memikirkan cara untuk melarikan diri dari kejaran klan Huang. Adik ketiga, kata-kata bukanlah bukti. Tanpa bukti apapun, sebaiknya kita tidak menuduh orang yang tidak bersalah. Terlebih lagi, perkataan saudara Zhuowen bukan tanpa alasan. Jika dia benar-benar mata-mata klan Huang, dia akan segera berpindah pihak ketika tim klan Huang tiba alih-alih melarikan diri bersama kami. Lin Meiyu yang mantap juga membuka mulutnya. Lin Xiaoyu dengan dingin mendengus ketika dia melihat kakak perempuan tertua dan kedua telah angkat bicara. Dia menatap tajam ke arah Zhuowen dan berkata, saya harap Anda bukan mata-mata klan Huang. Jika ya, saya tidak akan melepaskan Anda dengan mudah. Setelah dia selesai berbicara, Lin Xiaoyu dengan anggun berbalik dan duduk di sudut gua untuk merajuk. Zhuowen melirik Lin Xiaoyu dengan geli. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak takut pada Lin Xuanzong, yang merupakan yang terkuat di tim mereka. Bagaimana dia bisa takut pada Lin Xiaoyu, yang hanyalah seorang praktisi alam korporeal yang tahap kelima. Terima kasih telah menyelamatkanku lagi, nona Lin Xiaoyu. Meskipun Lin Xiaoyu tidak banyak membantu mereka, Zhuowen tentu saja tidak akan melupakan etika dasar. Lin Xiaoyu jelas tidak suka bicara. Dia dengan dingin menatap Zhuowen dan sedikit menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia berjalan kembali ke posisi semula tanpa menoleh ke belakang. Melihat punggung Lin Xiaoyu, Zhuowen mengerutkan bibir dan mengangkat bahu. Dia juga menemukan tempat duduk dan duduk diam. Begitu dia duduk, suara Xiaohei terdengar di benaknya, nak. Anda dikelilingi, tim klan Huang telah mengepung pintu masuk gua. Apa, dikelilingi, bagaimana mungkin, kami jelas telah meninggalkan tim klan Huang jauh di belakang. Apalagi gua ini sangat terpencil. Mustahil bagi mereka untuk menemukan kita. Zhuowen terkejut saat mendengar ini dan berkata dengan sedikit terkejut. Secara teori, apa yang kamu katakan tidak salah. Namun, saya yakin pasti ada pengkhianat di tim Anda. Menurut akal sehatku, tim klan Huang tidak mencari di area ini sama sekali. Mereka datang langsung ke dalam gua. Jelas sekali, mereka tahu bahwa Anda bersembunyi di gua ini sejak awal. Suara Xiaohei terdengar lagi di benaknya. Jadi memang ada pengkhianat. Setelah berbisik pelan, Zhuowen mengunci pandangannya pada Lin Zehang, yang diam sejak memasuki gua. Ledakan. Gua itu tiba-tiba bergetar. Kemudian, seluruh gua mulai berguncang seolah langit runtuh dan bumi terbelah. Banyak batu berguling dari langit-langit. Apa yang sedang terjadi? Lin Meiyu adalah orang pertama yang berdiri. Mata indahnya dipenuhi ketidakpastian. Lin Xiaoyu dan Lin Chai Yu juga berdiri bersama Lin Meiyu. Mata mereka juga dipenuhi kebingungan. Apa yang sedang terjadi? He he. Tentu saja tim klan Huang telah menyerang. Saat semua orang bingung, suara yang agak dingin tiba-tiba terdengar. Ada sedikit ketajaman dalam suaranya. Mengikuti suara itu, mereka segera melihat bahwa Lin Zehang tanpa sadar telah berdiri. Tatapannya dipenuhi dengan ejekan saat dia menatap ketiga saudara perempuan Lin. Adapun Zhuowen yang berada di sampingnya, dia langsung diabaikan. Jelas sekali, kekuatan alam kekosongan Yin yang ditunjukkan Zhuowen tidak menarik perhatiannya sama sekali. Lin Zehang, bagaimana kamu tahu bahwa tim klan Huang sedang menyerang kita? Terlebih lagi, gua ini sangat rahasia. Bagaimana klan Huang bisa menemukan kita begitu cepat? Apakah Anda membocorkan informasi kami? Mata indah Lin Meiyu sedikit dingin. Dia menatap Lin Zehang, yang sikapnya tiba-tiba berubah. Kamu memang kakak perempuan tertua dari keluarga Lin. Wawasan dan reaksimu cukup bagus. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku tidak perlu bertele-tele. Kamu menebak dengan benar. Aku membocorkan keberadaan dan informasimu. Lin Xiayu menduga ada pengkhianat di tim. Dia benar, tapi dia mencurigai orang yang salah. Berbicara tentang ini, Lin Zehang melirik Zhuowen, yang tidak jauh dari sana, dengan sedikit jijik. Dia mencibir dan berkata, menurutmu apakah mungkin sampah dari alam kekosongan Yin membocorkan informasi tanpa ada yang menyadarinya. Itu kamu, Lin Zehang. Keluarga Lin telah memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu mengkhianati kami? Pada saat ini, Lin Xiayu juga melompat keluar. Pertama, dia menatap Zhuowen dengan dingin. Lalu, dia langsung mengabaikan yang terakhir. Jelas, dia tidak merasa bersalah atas kesalahpahaman tadi. Lalu, dia menunjuk Lin Zehang dengan marah. Memperlakukanku dengan baik. He he, sekarang saya sudah menjelaskannya, saya tidak akan bersembunyi lagi. Wajah Lin Zehang menunjukkan senyuman aneh. Lalu, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di wajahnya. Wajah aslinya yang muda dengan cepat menua. Dalam sekejap mata, kerutan muncul di wajah muda itu, dan akhirnya, seorang lelaki tua asing dengan kepala penuh rambut perak muncul. Kamu bukan Lin Zehang. Siapa kamu? Dan di mana Lin Zehang? Melihat perubahan ekspresi Lin Zehang yang tiba-tiba, Lin Meiyu dan dua lainnya mengubah ekspresi mereka. Di antara mereka, Lin Meiyu berteriak. Namaku Hei Sian. Aku adalah tetua pengunjung arcana dari keluarga Huang. Aku di sini untuk menghancurkan timu. Saat dia berbicara, Penatua Hei Sian tiba-tiba mengambil langkah maju. Kekuatan batin yang kokoh tiba-tiba tercurah dan menutupi seluruh gua. Di bawah pengaruh kekuatan batin ini, seluruh gua bergetar hebat beberapa kali. Master arcana tingkat tiga, merasakan tekanan tiba-tiba dari kekuatan spiritual, Lin Meiyu dan dua lainnya tiba-tiba menyipitkan mata. Kemudian, mereka menutup mulut dan berseru. Di sudut, Zuo Wen, yang diabaikan, juga menyipitkan matanya. Dia sedikit mengernyit saat menatap lelaki tua Hei Sian, yang memancarkan energi mental yang kuat dari tubuhnya. Meskipun dia tahu sejak awal bahwa lelaki tua Hei Sian itu tidak sederhana, dia tidak menyangka energi mental lelaki tua itu telah mencapai tingkat tiga. Ini melebihi ekspektasinya. Itu hanya keberhasilan awal dari energi mental kelas tiga. Nak, energi mentalmu saat ini telah disempurnakan oleh Kitab Suci Ekspansi Segudang, dan telah dibagi menjadi delapan bagian. Kekuatan dari delapan bagian ini telah mencapai tingkat detik sempurna nilai. Dengan kata lain, kekuatan batin Anda setara dengan serangan delapan arcana master tingkat dua secara bersamaan. Jadi, dalam hal kekuatan batin, kekuatan batin kalian jauh lebih kuat daripada kekuatan orang tua ini. Jika kalian berdua bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Xiao Hei berkata dengan nada meremehkan. Zuo Wen mengangguk sedikit, tapi tidak mengatakan apapun. Setelah mengolah sepuluh ribu Kitab Suci Amplifikasi, Zuo Wen semakin merasakan betapa keterampilan roh rahasia ini menantang surga. Keterampilan roh rahasia ini tidak hanya dapat membagi kekuatan spiritual di Istana Pil Lumpur tanpa batas, namun dengan bantuan keterampilan roh rahasia ini, Zuo Wen dapat mengolah setiap bagian kekuatan spiritual ke tingkat kekuatan yang sama. Dengan kata lain, kekuatan serangan Zuo Wen setara dengan serangan gabungan beberapa arcana master di level yang sama. Di sisi lain, kekuatan spiritual Zuo Wen telah mencapai puncak tingkat kedua dan hampir menerobos. Jadi, dengan delapan porsi kekuatan spiritual puncak tingkat kedua, kekuatan spiritual sejati Zuo Wen tidak lebih lemah dari arcana master tingkat ketiga puncak biasa. Ledakan. Dengan suara keras, pintu masuk gua tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang sangat besar. Segera, banyak sosok bergegas masuk dari bukaan gua. Orang yang memimpin mereka adalah pemuda di alam Raja Manusia Awal. Kamu benar-benar di sini. Tampaknya informasi yang diberikan oleh Penatua Hei Sian akurat. Begitu pemuda itu masuk, dia melihat Lin Mayu dan yang lainnya di dalam gua dan mencibir. Kakak perempuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat keluarga Huang yang perkasa dan Penatua Hei Sian yang sedang memelototi mereka, wajah cantik Lin Xiaoyu tiba-tiba menjadi pucat. Dia datang ke sisi Lin Mayu dan bertanya dengan panik. Meski wajah Lin Xiaoyu masih dingin, tangannya mengepalkan senjatanya. Itu menunjukkan bahwa dia sedang tidak tenang saat ini. Lin Mayu benar-benar panik saat ini. Jika hanya keluarga Huang, dia bisa menghadapi mereka dengan kekuatan alam Raja Manusia Awal. Namun, ada juga Penatua Hei Sian, Master Arcana Tingkat Tiga. Susunan pemain mereka saat ini menjadi agak tidak menguntungkan. Hei Sian dan pemuda itu dengan jelas melihat ketakutan di wajah Lin Mayu dan dua lainnya. Keduanya saling memandang, dan wajah mereka dipenuhi ekspresi kemenangan. Yang jelas, menurut mereka, Lin Mayu dan dua orang lainnya sudah menjadi kura-kura di dalam toples. Setiap orang, yang ini tidak ada hubungannya dengan keluhan Anda. Bisakah kamu meletakkan yang ini dan pergi dulu, lalu menyelesaikan masalah di antara kalian berdua nanti? Tiba-tiba, suara yang agak jernih dan cerah terdengar. 199. Saat ini, gua menjadi sunyi. Desir, desir. Tatapan semua orang tertuju pada sudut gua, di mana seorang pemuda yang tampak biasa-biasa saja berdiri. Pada saat ini, pemuda itu juga memperhatikan tatapan semua orang, tetapi tidak ada sedikitpun rasa gugup di wajahnya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan dengan tenang berkata, sebenarnya, saya hanya bertemu dengan keluarga Lin sepanjang jalan. Omong-omong, saya tidak memiliki hubungan dengan keluarga Lin. Oleh karena itu, saya akan pergi sekarang. Semua orang tidak keberatan kanan. Pada saat ini, Zuawan merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya. Awalnya, dia ingin meminjam tim keluarga Lin untuk menghindari masalah yang tidak perlu di sepanjang jalan. Namun, siapa sangka dia akan mendapat masalah besar sekarang? Zuawan, dasar bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Keluarga Lin kami dengan baik hati menerima Anda dan melindungi Anda sepanjang perjalanan. Inikah caramu membalas kami? Lin Siayu memandang Zuawan, yang berdiri di dekatnya dengan wajah polos. Dia segera menghentakkan kakinya dan berkata dengan bingung dan jengkel. Zuawan mencibir. Sejujurnya, Zuawan tidak memiliki kesan yang baik terhadap Lin Siayu. Lagipula, dia telah mengganggunya selama ini. Dengan kekuatanku yang sedikit, menurutmu apakah aku bisa menyelamatkanmu dari begitu banyak ahli? Juga, orang yang menerimaku bukanlah kamu, Lin Siayu, tapi tuan-tua Lin Suansong. Ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Dan saya masih ingat bahwa Anda baru saja mengatakan bahwa saya adalah pengkhianat, jadi bukankah pengkhianat seperti saya tidak punya alasan untuk menyelamatkan Anda? Zuawan mengerucutkan bibirnya dan mengabaikan Lin Siayu yang marah. Sebaliknya, dia melihat ke arah Penatua Heisian. Dia tahu bahwa Penatua Heisian adalah orang yang paling berhak untuk berbicara. Meskipun Zuawan tidak mau mengambil tindakan, dia tidak ingin terlibat dalam masalah kedua keluarga ini. Namun, jika Penatua Heisian tidak membiarkan Zuawan pergi, Zuawan harus mengambil tindakan. Kamu, Lin Siayu sangat marah ketika dia melihat Zuawan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia hendak memarahinya ketika dia dihentikan oleh Lin Meiyu. Kakak ketiga, kamu juga harus lebih sedikit bicara. Lin Meiyu memelototi Lin Siayu dan kemudian memandang Zuawan dengan penuh arti. Dia kemudian berkata kepada Penatua Heisian, apa yang dia katakan itu benar. Anda telah mengikuti kami sepanjang waktu dan Anda harus tahu bahwa pemuda ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin kami. Jadi biarkan dia pergi. Tidak perlu melibatkan orang luar dalam urusan keluarga kita. Kakak Lin memang berani. Meskipun kekuatan bocah ini biasa-biasa saja dan memang tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin Mu, dia tetap jenius. Namun, lelaki tua ini tidak akan membiarkannya pergi. Jika bocah ini membocorkan beritanya, aku khawatir keluarga Lin Mu akan memulai perang dengan keluarga Huangku. Bahkan jika keluarga Lin tahu bahwa keluarga Huang kita yang melakukannya, mereka tidak akan bertindak gegabuh. Penatua Heisian memandang Zuawan dengan acuh-ta'acuh. Cahaya dingin muncul di matanya. Jelas, dia tidak berencana melepaskan Zuawan. He he, Zuawan, meskipun Anda tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin kami, Anda tidak dapat melarikan diri. Kamu akan mati. Lin Xiaoyu memandang Zuawan dengan sombong. Artinya, kamu tidak membiarkan aku pergi. Setelah mendengar jawaban Penatua Heisian, Zuawan tidak terlihat gugup atau takut seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, dia sangat tenang. Melihat tingkah laku Zuawan yang tidak normal, Penatua Heisian sedikit mengernyit. Menurutnya, Zuawan hanya berada di alam kekosongan Yin, dan masing-masing dari mereka dapat menghancurkannya seperti semut. Namun, Zuawan, yang tidak berarti apa-apa di matanya, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali saat menghadapi mereka. Sengaja membuat bingung. Huang Lin, kirim seseorang untuk membunuh bocah ini. Kami akan menangkap ketiga gadis itu sesegera mungkin. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Jika tidak, orang tua Lin Xuanzong mungkin akan kembali. Pemuda di alam Raja Manusia Awal adalah Huang Lin. Huang Lin mengangguk sedikit dan memilih seorang prajurit di alam korporeal yang tingkat ke sembilan. Dia menunjuk ke arah Zuawan dan berkata, Pergilah dan bawakan aku kepala bocah sombong ini. Prajurit yang disebutkan namanya mengangguk sedikit. Kemudian, dia mengungkapkan senyuman sinis pada Zuowen. Dia menginjakan kakinya ke tanah dan menembak ke arah Zuowen seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Bocah ini pasti akan mati. Ayo tangkap ketiga saudara perempuan itu dulu. Ketiga wanita ini semuanya memiliki kualitas terbaik. Jika saya menangkap mereka hidup-hidup dan melatih mereka menjadi pelacur, Hei Sian menatap Lin Meiyu dan dua wanita lainnya. Matanya menunjukkan sedikit kecabulan saat dia terkekeh. Sekarang, dengan teriakan nyaring, lelaki tua Hei Sian dan Huang Lin seperti dua bintang jatuh saat mereka tiba-tiba bergegas menuju Lin Meiyu dan dua lainnya. Di sepanjang jalan, Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, samar-samar memancarkan ledakan udara yang dahsyat. Adik kedua, Anda melindungi saudara perempuan ketiga. Aku akan menunda keduanya untukmu. Jika ada kesempatan, sebaiknya kamu kabur dulu. Kami akan diselamatkan. Lin Meiyu menginstruksikan. Dia bergegas menuju Penatua Hei Sian dan Huang Lin Suan Zong tanpa menoleh ke belakang. Dia melambaikan tangannya dan Yuan Force yang menyala-nyala meledak. Ledakan. Cahaya menyilaukan muncul di dalam gua. Lin Meiyu, Penatua Hei Sian, dan Huang Lin bertabrakan dengan sengit di ruang terbuka gua. Bang, bang, bang. Yuan Power berwarna-warni disertai dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya segera menyapu seluruh lapangan terbuka. Riak energi yang dipancarkan dari tabrakan tersebut juga meledakkan sejumlah lubang dalam di tanah terbuka. Adik ketiga, kakak benar, kita hanya bisa diselamatkan jika kita bergegas keluar dan menemukan paman ketiga. Lin Chai Yu menginstruksikan Lin Siayu dengan lambayan tangannya yang seperti batu giok, sebuah pisau melengkung kecil dan indah muncul di telapak tangannya. Kakinya yang seperti batu giok dengan lembut turun dari tanah. Seperti kupu-kupu, Lin Chai Yu dengan ganas menyerang pasukan keluarga Huang yang tersisa. Lin Siayu tahu bahwa mereka harus bertarung. Dia mengertakan gigi dan mengeluarkan senjatanya. Dia mengikuti di belakang Lin Chai Yu dan bertarung dengan anggota keluarga Huang. Dalam sekejap, seluruh gua dipenuhi dengan suara benturan logam yang memekatkan telinga dan suara pertarungan sengit. Gua yang semula sepi menjadi kacau dan berisik dalam sekejap. Lin Mei Yu, apakah menurut Anda hanya dengan basis budidaya alam raja manusia awal, Anda cocok untuk kami berdua jika kami bergabung? Jika Anda tidak ingin menderita, saya menyarankan Anda untuk menyerah dengan patuh. Di tengah gua, pertarungan antara Lin Mei Yu, Elder Hei Sian, dan Huang Lin menjadi semakin intens. Namun, Lin Mei Yu secara alami berada pada posisi yang sangat dirugikan di bawah upaya gabungan dari penatua Hei Sian dan Huang Lin. Lin Mei Yu mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat pucat. Jejak darah mengalir dari sudut bibirnya yang berwarna merah cherry. Rupanya, dia menderita luka dalam yang serius. Lin Mei Yu tidak menjawab. Dia terus mengedarkan Yuan Power di tubuhnya. Dia menggunakan tubuhnya yang lemah dan halus untuk memblokir serangan terus-menerus dari kedua ahli tersebut. Di bawah serangan terus-menerus, Auralin Mei Yu menjadi semakin lemah, dan luka di tubuh halusnya menjadi semakin serius. Sepertinya kamu ingin melakukan ini dengan cara yang sulit. Jangan salahkan aku karena kejam. Mata penatua Hei Sian menjadi gelap. Sejumlah besar kekuatan mental mengalir keluar dari istana Niwan miliknya. Kekuatan mental terkondensasi menjadi pedang panjang emas di udara. Keterampilan rahasia, pedang cahaya emas. Dengan geraman pelan, penatua Hei Sian melambaikan tangan kanannya dengan lembut. Pedang panjang emas yang terkondensasi di udara segera menembus kehampaan dan ditembakkan langsung ke arah Lin Mei Yu. Ledakan. Lin Mei Yu juga merasakan aura gelombang pedang cahaya emas. Ekspresinya berubah dan dia mengeluarkan perisai perunggu kecil dari tas kian kun miliknya. Perisai perunggu kecil itu jelas merupakan harta karun jiwa. Menilai dari auranya, itu pasti harta karun jiwa tingkat menengah. Setelah perisai perunggu kecil dikeluarkan, itu berubah menjadi perisai perunggu besar yang berdiri di depan Lin Mei Yu. Bang! Suara benturan logam yang tajam terdengar saat pedang cahaya emas bertabrakan dengan keras dengan perisai perunggu. Percikan api yang menyilaukan muncul di titik di mana keduanya bertabrakan. Retakan. Kebuntuan ini berlangsung beberapa saat sebelum terdengar suara retakan yang jelas. Setelah itu, bekas retakan benar-benar muncul di permukaan perisai perunggu kecil setelah bertabrakan dengan pedang cahaya emas. Retakan ini seperti jaring laba-laba yang menyebar ke segala arah. Akhirnya, itu benar-benar hancur berkeping-keping. Engah! Jejak kengerian melintas di mata indah Lin Mayu. Di bawah pengaruh kekuatan yang sangat besar, tubuh halusnya seperti daun yang jatuh saat terbang mundur. Akhirnya, dia bertabrakan dengan dinding batu. Dia memuntahkan seteguk darah segar dan perlahan jatuh ke tanah. Kakak perempuan! Kakak perempuan! Dua suara ngeri tiba-tiba terdengar. Lin Chai Yu dan Lin Siayu yang berada di tengah pertarungan sengit melihat tubuh Lin Mayu terbang mundur dan darah merah ceri mengalir dari sudut mulutnya. Jangan khawatir! Nasibmu sama dengan kakak perempuanmu. Kemarilah! Tawa penatua Hei Sian yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Kemudian, energi mental yang sangat besar, sekuat lautan, tiba-tiba menimpa Lin Chai Yu dan Lin Siayu. Di bawah pengaruh energi mental yang kuat ini, mereka berdua seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat tubuh mereka tidak bisa bergerak sama sekali dan aura Lin Mayu menjadi sangat lemah, wajah Lin Chai Yu Mereka tahu bahwa mereka akan dikutuk kali ini. Ketiga saudara perempuan keluarga Lin akhirnya ditangkap. Misi ini bisa dikatakan telah diselesaikan dengan sempurna. Kali ini, kepala keluarga Lin mungkin akan menghadiahi kita sesuatu yang baik. Melihat ketiga saudara perempuan keluarga Lin yang tidak bisa bergerak, Huang Lin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ada sedikit ketidakjelasan di matanya saat dia menatap ketiga wanita itu. Astaga! Namun, saat Huang Lin tertawa puas, bayangan hitam tiba-tiba melesat ke arahnya seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Hem. Ekspresi Huang Lin berubah. Dia menarik sedikit tangan kanannya dan menangkap bayangan hitam yang tiba-tiba muncul di tangannya. Namun, ketika dia melihat wajah sebenarnya dari bayangan hitam itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut hingga seukuran jarum. Ini karena bayangan hitam itu bukanlah orang asing. Sebenarnya itu adalah bawahan yang dia kirim untuk membunuh Zwa Wen. Anehnya, kepala bawahan ini membungkuk. Ada ekspresi ngeri di wajahnya. Matanya terbuka lebar dan terlihat jelas bahwa dia meninggal dengan sedih. Astaga! Huang Lin melihat mayat itu, dia merasakan firasat buruk di hatinya. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan segera melihat ke sudut tempat Zwa Wen berada. Apakah kamu sudah menemukannya? Tapi itu juga tidak masalah. Kamu bisa mati sekarang. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba datang dari belakang Huang Lin. Huang Lin tiba-tiba menoleh dan terkejut saat mengetahui bahwa Zwa Wen tanpa sadar muncul di belakangnya. Pada saat ini, tubuh Zwa Wen ditutupi oleh Black Flame Armor yang aneh. Paku tulang yang tak terhitung jumlahnya menutupi armor itu. Sekilas terlihat cukup garang dan suram. Zwa Wen, yang berada di udara, tiba-tiba memutar tubuhnya. Dalam postur yang aneh, dia menyelesaikan gerakan berputar di udara. Kaki cambuk yang sudah lama disiapkan tiba-tiba menghantam punggung Huang Lin dengan suara keras. Ledakan. Di bawah pengaruh besar kaki cambuk, seluruh tubuh Huang Lin jatuh lurus ke bawah seperti meteor yang jatuh. Akhirnya, dia menabrak tanah dan menciptakan lubang besar yang dalam. 200. Setelah keheningan yang lama, keributan yang luar biasa tiba-tiba terjadi di dalam gua. Semua orang menatap kosong ke lubang besar di tengah ruang terbuka. Melalui debu yang berkabut, samar-samar mereka bahkan bisa melihat sesosok tubuh terbaring di dalam lubang dan meronta kesakitan. Merasa. Ketika semua orang memastikan bahwa orang yang berada di jurang yang dalam memang adalah Huang Lin, yang berada di alam raja manusia awal, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Huang Lin sebenarnya telah dirobohkan oleh seorang pemuda tak dikenal dalam satu gerakan. Hasil seperti itu terlalu mengejutkan untuk dilihat. Bukankah kamu seorang pejuang dari alam kekosongan Yin? Lin, siapa kamu? Pada saat ini, senyuman di wajah Penatua Hei Sian tiba-tiba membeku. Pupil matanya mengerut saat dia melihat pemuda di depannya. Tiga saudara perempuan dari keluarga Lin, yang wajahnya awalnya dipenuhi dengan keputus asaan, mengungkapkan ekspresi tidak percaya ketika mereka melihat pemuda, yang selama ini mereka abaikan, mengalahkan Huang Lin yang sangat kuat dalam sekejap. Di antara mereka, orang yang ekspresinya paling menarik tidak lain adalah Lin Xiaoyu. Apakah aku berhalusinasi? Aura Zuawan hanya ada di alam kekosongan Yin. Bagaimana dia bisa mengalahkan Huang Lin, seorang pejuang alam raja manusia, dengan satu gerakan? Lin Xiaoyu Linglung. Otototot wajahnya tampak menegang. Dia tertegun di tempat dan matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Lin Xiaoyu dan Lin Meiyu saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zuowen, yang telah diabaikan oleh mereka dalam kelompok, sebenarnya menyembunyikan kekuatan yang begitu kuat. Aku bukan siapa-siapa. Sebenarnya, jika kamu melepaskanku lebih awal, aku khawatir aku tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Namun, keputusan Anda membuat saya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan, kata Zuowen acuh tak acuh. Huff, saya tidak berpikir akan ada ahli seperti Anda di tim Lin Clan. Sepertinya saya meremehkan misi ini. Namun, keluarga Huang kami tidak boleh gagal dalam misi ini. Meskipun kekuatanmu tidak buruk, kamu tetap akan mati di sini. Begitu Penatua Hei Sian mengatakan ini, energi mental yang lebih besar lagi menyembur keluar dan langsung menuju ke Zuowen. Pada saat yang sama, Huang Lin, yang telah terlempar ke dalam lubang yang dalam oleh serangan diam-diam Zuowen, tiba-tiba menembak. Seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya, dia menembak ke arah Zuowen. Cahaya kemasan berkumpul di telapak tangannya yang tebal. Tidak diketahui kapan mereka berdua benar-benar menggunakan jurus terkuat mereka, bergandengan tangan untuk menghadapi Zuowen. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa saya akan disergap oleh prajurit realem yang korporeal. Bocah, kamu harus mati hari ini. Mata Huang Lin merah padam. Kecepatannya sangat cepat, seperti kilatan petir. Tangan kanannya memadatkan Yuan Power dalam jumlah tak terbatas, dan dia langsung tiba di atas Zuowen. Dia menggeram, palu difraksi. Pada saat ini, aura tersembunyi di tubuh Zuowen juga telah menghilang, sehingga budidaya tahap ke-8 yang sejati Zuowen ditampilkan sepenuhnya di depan semua orang. Ledakan. Cahaya kemasan yang menyilaukan, seperti matahari, tiba-tiba memenuhi seluruh gua. Kemudian, tangan Huang Lin membentuk-bentuk palu dan memukulkannya dengan keras ke bawah. Palu emas raksasa, berukuran puluhan kaki, tiba-tiba mengembun di kehampaan. Itu membawa energi yang tak ada habisnya dan jatuh dengan keras ke arah posisi Zuowen, memicu hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya dalam prosesnya. Meskipun kami berdua bergandengan tangan untuk menghadapimu, nampaknya kamu tidak sederhana karena kamu bisa menyembunyikan oramu tanpa ada yang menyadarinya. Oleh karena itu, kamu harus mati dengan layak. Mata Elder Hei Sian penuh dengan kekejaman. Dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan energi mental yang melonjak segera mengembun menjadi pedang emas raksasa di bawah kendalinya. Itu adalah keterampilan spiritual rahasianya, pedang cahaya emas. Saya tidak menyangka Penatua Hei Sian dan Huang Lin menggunakan kartu truf terkuat mereka bersama-sama. Apakah pemuda ini benar-benar sekuat itu di mata mereka? Melihat Penatua Hei Sian dan Huang Lin menggunakan kartu truf terkuat mereka, mata indah Lin Meiyu akhirnya menunjukkan ekspresi ngeri. Kakak perempuan, bisakah Zuowen menerima serangan gabungan dari Penatua Hei Sian dan Huang Lin? Mei Yu yang selama ini diam, tiba-tiba bertanya. Itu sangat sulit. Setelah Penatua Hei Sian dan Huang Lin bergandengan tangan, kekuatan mereka sebanding dengan seorang pejuang di alam raja manusia yang mendalam. Meskipun serangan mendadak Zuowen baru saja melukai Huang Lin, dia hanya berada di alam korporeal yang tidak mungkin dia menerima serangan kedua orang itu. Lin Meiyu sedikit mengernyit dan berkata dengan agak tak berdaya. Dia tahu bahwa Zuowen adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk melarikan diri, tetapi Lin Meiyu sangat jelas bahwa meskipun Zuowen memiliki kartu truf yang luar biasa, yang dan alam raja manusia terlalu besar. Oleh karena itu, dia tidak berpikir bahwa Zuowen dapat menerima serangan gabungan dari Penatua Hei Sian dan Huang Lin sendirian. Apakah begitu? Lin Chai Yu mengertakan gigi dan berkata dengan agak kecewa. Pada saat ini, di ruang terbuka gua, serangan Penatua Hei Sian dan Huang Lin datang satu demi satu, mendarat langsung di tubuh Zuowen. Saat kedua serangan itu hendak mencapai tubuh Zuowen, energi mental yang luar biasa kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Zuowen. Begitu energi mental ini muncul, seluruh gua dipenuhi dengan tekanan energi mental yang sangat kuat. Banyak prajurit lemah di keluarga Huang Gemetar di bawah tekanan energi mental ini dan hampir berlutut. Energi mental yang sangat kuat. Bagaimana anak ini bisa memiliki energi mental sekuat itu? Saat energi mental muncul, wajah Penatua Hei Sian dan Huang Lin berubah drastis. Keduanya saling memandang dan melihat keterkejutan yang mendalam di mata satu sama lain. Bang-bang-bang. Saat energi mental ini muncul, serangkaian suara teredam keluar dari tubuh Zuowen. Kemudian, tujuh energi mental dengan kekuatan yang sama muncul di sekitar tubuh Zuowen. Delapan aliran energi mental yang menyesatkan turun ke dalam gua. Dalam sekejap, tekanan energi mental meningkat delapan kali lipat. Beberapa praktisi keluarga Huang, yang berjuang untuk bertahan, berlutut di bawah tekanan ini. Wajah mereka sudah pucat pasti. Menyelesaikan energi mental kelas dua. Dan ada delapan di antaranya berturut-turut. Bagaimana anak ini melakukannya? Wajah Penatua Hei Sian tiba-tiba menunjukkan sedikit ketakutan. Pupil matanya mengecil saat dia melihat ke arah anak laki-laki di depannya dan berkata dengan tidak percaya. Ledakan. Delapan energi mental di sekitar tubuh Zuowen tiba-tiba berubah menjadi delapan lapisan perisai bundar emas yang tebal. Mereka membungkus tubuh Zuowen seperti cangkang kura-kura. Pedang cahaya emas milik Elder Hei Sian dan palu difraksi Huang Lin menghantam perisai bundar emas. Gemuruh. Seluruh gua mulai bergetar dalam sekejap, seolah-olah bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Pilar batu tajam yang tak terhitung jumlahnya di bagian atas gua mulai berjatuhan seperti hujan pedang di bawah getaran dahsyat ini. Cepat pergi, gua itu akan runtuh. Pena Tua Hei Sian melihat secara mendalam ke tengah gua, pada sosok muda yang berada di tengah-tengah dua serangan kekerasan. Dia melambaikan tangannya dan memecahkan batu yang jatuh di sampingnya sambil berteriak keras. Setelah dia berbicara, lelaki Tua Hei Sian melambaikan tangannya. Energi mentalnya yang kuat berubah menjadi telapak tangan besar berukuran puluhan kaki. Tiba-tiba itu mengangkat ketiga saudara perempuan Lin, yang tidak jauh dari sana, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah itu, ia bergegas keluar gua. Setelah patua Hei Sian dan yang lainnya melarikan diri dari gua, mereka merasakan tanah berguncang lagi. Kemudian, gua besar itu ditutupi oleh pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya kita tidak perlu bergerak. Anak itu, Zuo Wen, pasti sudah mati. Dengan kekuatan anak itu, aku khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia menumbuhkan sayap. Huang Lin menepuk dadanya sambil menatap gua yang sudah tertutup, dan berbicara dengan nada Sadenfrude. Namun, yang mengejutkanku adalah anak ini sebenarnya memiliki energi mental yang sangat kuat di usianya yang masih sangat muda. Terlebih lagi, dia mampu melepaskan delapan energi mental dalam waktu bersamaan. Dari sini, nampaknya latar belakangnya tidak sederhana. Penatua Hei Sian teringat adegan Zuo Wen melepaskan delapan aliran energi mental, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Kasihan sekali anak ini dikuburkan di dalam gua ini. Karena anak ini mampu mengolah delapan helai energi mental, dia jelas memiliki keterampilan roh rahasia yang tidak biasa. Jika orang tua ini mendapatkannya, kekuatanku tidak akan cukup. Mungkin naik ke level lain. Wajah Elder Hei Sian menunjukkan sedikit penyesalan saat dia berbicara sampai saat ini. Saat dia hendak melanjutkan berbicara, suara gemuruh yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Gemuruh. Sebuah lubang besar tiba-tiba pecah di dalam gua yang baru saja tertutup batu. Pada saat yang sama, gugus energi bubuk es lima warna seperti meteor yang menembus kehampaan dan langsung menuju ke keluarga Huang. Bagaimana ini mungkin? Anak ini sebenarnya belum mati. Melihat gugus energi lima warna semakin dekat, mata Huang Lin membelalak. Dia meraung keras dan tiba-tiba melompat. Tangannya sekali lagi memancarkan cahaya kemasan. Palu emas besar terkondensasi di tangannya. Kemudian, dia dengan keras menghantamkannya ke arah api es yang langsung menuju ke arahnya. Gemuruh. Pada saat ini, percikan api yang tak terhitung jumlahnya segera menghilang. Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan terus-menerus. Energi yang kuat langsung meledakan palu emas besar di kehampaan. Gempa susulan energi yang sangat besar seperti riak di air, membombardir dada Huang Lin dengan keras. Pochi. Di bawah serangan ini, dada Huang Lin langsung amruk. Aliran darah muncrat dari mulutnya dan membentuk parabola tajam di udara. Bang. Tubuh Huang Lin seperti kupu-kupu yang sayapnya patah. Seperti pohon willow yang tertiup angin, dia langsung jatuh. Dengan suara gemuruh yang keras, dia membuat lubang besar yang dalam di tanah. Asap dan debu yang tak ada habisnya pun ikut tersapu. Astaga! 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 Banyak tatapan berkumpul di dalam lubang. Saat ini, Huang Lin sedang berbaring telentang di dalam lubang. Pakaian di tubuhnya telah terkoyak oleh kekuatan yang dahsyat. Seluruh dada Huang Lin telah amruk. Darah telah mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Semua orang menghirup udara dingin saat mereka melihat Huang Lin yang berada di ambang kematian di dalam kawah. Penatua Hei Sian juga melihat keadaan menyedihkan Huang Lin saat ini. Pupil matanya yang tajam tiba-tiba menyusut. Dengan penglihatannya, dia dapat melihat bahwa luka Huang Lin sangat serius sehingga tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, Huang Lin pasti akan mati. Deng! Deng! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.